Halo Sobat Kompas Alam Dunia, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Bauk yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film Nah karena sekarang hidup saya dari kuota kalian makanya saya akan terus ngehantuin kuota kalian sampai habis Wah, serem kan? Salam santui saya buat Putra Usman, Rangga Maulana, Siakang Tubi, Rianto AR47, Marco Jessica 8 Menit, Arbani Majid, Hanro Tuong Kesong, Yumilka, Selfia, Dewa Adi, Akrisapan, Piki Marwia, Mahmud Irapael, Pacar Namjon, Wahyu Gondes, Teti Chan, dan Gaming Channel Terus ada Bagas 3567, Esteh Manis, Hun 16, Mholil 3483, Henrika Oficial, Bintang Isok, Jen Pargas, Ilyas Ilyas Sipatek, Adi Sipatek Arya Mahapati, Berimpin FTF, Yerpis 3781, Rima Channel, Ahmad Cikal, Channel Dawat, dan terakhir Ripal Bahagia Di kesempatan kali ini saya mau ngelanjutin sesion kedua dari film seri Last Ship Semuanya ada 13 episode dan kita akan babat habis semuanya, oke? Tapi sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian agar tidak makan dulu permen siang-siang sebelum buka puasa Ini dia, Last Ship, Session Selaketep Eh, Session 2, Selaketep Seperti diceritakan di sesion sebelumnya, kalau kapal Nathan James ini coba dikuasai oleh para polisi cutthroat anak buah si Amy Granderson Mereka bahkan menembaki para awak kapal yang berusaha melarikan diri Sedangkan Kara terus ikhtiar menolong si Quincy yang kelihatannya hidupnya mau end Sementara Dr. Rios berusaha memindahkan sampel primodialnya dari Magikom ke kantong medisnya agar tidak ditemukan pihak musuh Karena tak mau mati konyol, salah satu awak kapal memilih lompat berharap nantinya diselamatin oleh Nyiroro Kidul Beralih ke si Tom dan si Burke yang lagi mengintai sebuah mobil pen Diduga akan mengangkut racun yang akan digunakan untuk membunuh orang-orang yang terpapar Pura-pura menolong si Quincy, Dr. Rios memberi kode pada Mike bahwa dia telah mengamankan sampel primordial itu Singkatnya Tom bertemu dengan Danny dan Lieutenant Jeter Memberi tahu kalau kapal mereka sudah dikuasai pihak musuh dan mereka kesulitan mendekat karena kapal itu terus diawasi oleh helikopter Tapi si Tom mengaku tak terlalu memikirkan itu Lagian para awak kapal juga sudah pada gede, sudah bawakan, jadi mereka pasti bisa jaga diri Yang terpenting sekarang mereka harus menyelamatkan Russell dari tangan si Amy Mengingat operasi itu akan sangat berbahaya Tom akhirnya menitipkan ayah dan kedua anaknya pada Lieutenant Jeter Lalu dirinya Danny dan juga Burke akan pergi ke Apoket Si Amy sendiri terus memaksa Russell agar mau bekerja sama mengembangkan vaksinnya dan tinggal di Apoket Tapi Russell menolak Kecuali jika Amy mau memberinya kesempatan untuk memberikan vaksin sisa pada orang yang berada di luaran sana Si Amy akhirnya setuju meskipun menurutnya itu adalah hal yang sia-sia karena dunia sudah kembali ke hukum rimba Dimana nantinya dia akan berada di urutan teratas dalam rantai makanan Lalu mentasbihkan diri sebagai Raja Dunia dengan gelar Amy Bayawak Di sisi lain Jeter menemukan sebuah tempat yang akan digunakan mereka sebagai tempat berlindung sementara Lumayanlah daripada ngontragma Kembali ke dalam kapal Si Pogba sengaja menaikkan suhu di dalam kapal Agar para penjahat itu mau memindahkan rekan-rekannya ke tempat lain Lieutenant Garnett yang tahu kalau itu perbuatan si Pogba Segera bisik-bisik tetangga memberi tahu yang lain agar melakukan sesuatu Sedangkan Dr. Hamada terus melakukan pencarian di setiap sudut kapal Untuk mencari primordial itu Di sisi lain Nolan ditodong oleh seorang bocah Karena dianggap sebagai bagian dari anggota Amy Granderson Wanita kejam tersangka pembunuhan masal di Olimpia Tapi si Nolan mengaku bahwa dia justru bagian dari awak kapan Nathan James Yang pulang ke darat membawa obat penawarnya Tapi dengan begitu dia jadi tahu bahwa rekan-rekannya kini dalam bahaya Khususnya orang yang paling dia cintai yaitu Russell Kembali ke Dr. Tom dan dua anak buahnya Yang kali ini menyamar jadi petugas Yang membawa mayat-mayat itu ke gedung pembangkit listrik tenaga uap Gobloknya ternyata mayat-mayat ini dijadikan suluh Atau bahan bakar untuk uap tersebut Wajik! Lepal manusia ternyata disamain sama batu bara dan juga kayu bakar Berdom seh Karena sudah gak tahan lagi Akhirnya mereka melakukan sesuatu Oh! Let's go hands up! Down! Down! Everybody get together! Let's go! Di lain sisi anak buah si Amy terus menipu orang-orang sakit Pura-pura memberikan vaksin padahal obat-obat itu justru akan membunuh mereka Tak lama kemudian Russell datang dan langsung memberikan sisa vaksin yang sebelumnya dia buat di atas kapal Salah satu dokter mengaku bahwa selain dokter Hamada Sebenarnya tak ada lagi staff dokter yang mengetahui tujuan sebenarnya si Amy Granderson Mereka hanya mengerjakan apa yang Amy dan Hamada suruh Termasuk orang-orang yang sedang belajar ini Tak mengetahui tabiat asli dari wanita kejam itu Balik lagi ke si Tom yang masih melakukan baku temak di dalam gedung PLTU itu Salah satu dari mereka tiba-tiba mengaku bahwa dia ada di pihak yang sama yang memusuhi Amy Granderson Dia adalah anggota pemberontak Panglima Perang pimpinan Andrew Trowell Di kapal sempat terjadi ketegangan karena suhu di dalam kapal meningkat Lieutenant Garnet ingin para polisi itu memindahkan mereka ke geladak mes Dan sebagai gantinya Chung akan memperbaiki mesin yang telah rusak ini Karena dia yakin kapal ini merupakan aset bagi mereka yang tak boleh rusak Chung mengaku perlu waktu untuk mengembalikan kapal ini menjadi normal kembali Lalu di saat bersamaan para awak kapal diperbolehkan masuk ke geladak mes Tapi dengan kondisi tangan terikat Sedangkan Sam tiba-tiba sakit panas hingga Jeter terpaksa keluar untuk mencari apotek Situasi menyedihkan terjadi ketika vaksin itu hanya tersisa satu lagi Sedangkan ibu dan anak ini memerlukannya Tapi sang ibu bersedia ngalah asalkan anaknya si Ujang bisa sehat kembali Sementara itu di apoket sedang diadakan seleksi untuk menjadi pegawai baru Banyaklah kerjaannya Ada ART, Kuli Bangunan, Ngecak-Ngecak Safety Tank, PL Si Nolan juga daftar tapi dia mah ngelamar jadi sekuriti Setelah dibawa ke markas pemberontak Tom sempat saling bidik dengan si Trowell Karena Tom mengaku tidak percaya dengan orang-orang yang ada di kota ini Tapi karena sadar mereka kini punya musuh yang sama yaitu si Emi Mereka pun akhirnya sepakat untuk sama-sama menurunkan senjata Tom mengajak si Trowell kerjasama Menyelamatkan Rachel yang kini sedang berada di apoket Sebelum mengambil alih kembali kapal mereka Kemudian sama-sama menyelamatkan dunia Kembali ke kapal saat Dr. Rios akan mengambil peralatan di dalam kantong medisnya Si Norris sempat mencurigainya Jangan-jangan primordial itu ada di dalam tas tersebut Namun ketika diperiksa Isi dari kanyut kundang itu hanyalah manik-manik Yah, entah disembunyikan di mana primordial itu sama si Mike Yang jelas kali ini mereka bertiga akan coba mendobrak gudang senjata Tahu kalau si Kelly ini adalah istri si Quincy Para penjahat ini mengancam akan membunuhnya Jika Quincy tidak mau memberitahukan di mana primordial itu berada Mike berusaha melawan tapi dia balik dipukul Diluar dugaan Quincy malah membunuh dirinya sendiri Agar para penjahat itu tidak memikirkan lagi soal paksin Sedangkan Tom diajak kelilinggang sempit Melihat orang-orang yang masih selamat Mereka terlihat hidup nyaman meskipun harus tinggal di tempat yang sempit Tetanggaan amatikus-tikus Tapi setidaknya ini adalah tempat teraman Karena si Amy belum mengetahui lokasi tersebut Di pihak lain Alisa terus membujuk ibunya Agar menghentikan kejahatannya lalu menyerahkan diri Jelas dong Amy menolak Menganggap kalau anaknya ini masih bocah dan gak ngerti apa-apa Jeter yang sedang mencari obat tak sadar diikuti oleh seorang wanita Dan tak tahu maksudnya apa Karena Hamada tak menemukan primordial itu di dalam kapal Maka ia akan memanfaatkan kehamilan kara untuk membuat vaksin ulangan Karena diyakini anak yang ada di dalam kandungannya Akan memiliki kekebalan luar biasa beda dengan orang pada umumnya Dengan begitu Norris menyuruh anak buahnya untuk mengurung si Mike Kemudian membawa kara Tapi Mike yang memang merupakan salah seorang kuncen kapal Tahu kalau dalam ruangan itu ada jalan rahasia Seorang polisi ingin Russell menemui si Amy Terkait tewasnya Quincy Dan juga tidak ditemukannya primordial itu di dalam kapal Untungnya si Nolan keburu datang sehingga pas keluar Polisi itu sudah tumbang Di tempat lain sakit si Sam semakin parah Membuat kakaknya gak sabar ingin memberitahu si Tom Tapi kakeknya tak memperbolehkannya Tahu kalau Tom sangat dibutuhkan oleh para anak buahnya Kembali ke si Rachel dan Nolan ketika hendak meninggalkan Apoket Mereka malah melihat kara dibawa paksa oleh polisi Alhasil mereka kembali-balik kanan Berniat menyelamatkan kara terlebih dahulu Sementara itu Tom dan Trowell sedang berada di sebuah basement Bersiap untuk melakukan pergerakan Di ruang lab saat Hamada CS bersiap mengoperasi kara Danny menembak ruang kontrol pembangkit listrik Atas instruksi kapentom Amy menyuruh anak buahnya untuk menghubungi kantor pembangkit listrik Tapi yang menjawab malah si Danny Tahu kalau pembangkit listriknya sudah diboykot Amy akan mengirim pasukannya sebanyak mungkin Ketempat pembangkit listrik itu Hal itu akan dimanfaatkan Tom dan Trowell Untuk pergi ke Apoket Mengingat sebagian pasukan di sana Pergi ke pembangkit listrik Asisten si Hamada Yang tak tega melihat kara akan kehilangan bayinya secara karuron Malah melepaskan ikatan di tangannya Alhasil kara jadi punya kesempatan Untuk menyerang dokter jahat itu Sementara di kapal Mike terus kucing-kucingan dengan para polisi jahat itu Termasuk tiga awak kapal ini yang terus mengawasi musuh Hingga ketika para polisi itu pergi Mereka memanfaatkan situasi dengan masuk ke ruang senjata Si Bacon diam-diam melepaskan ikatannya Dengan pisau dapur yang dia bawa Lalu setelahnya dia berikan pisau itu pada Lieutenant Garnet Kembali ke Kapten Tom dan sekutunya Yang kini sudah tiba di gedung Apoket Sedangkan Mike akhirnya bisa menguasai ruang kontrol Dan dapat melihat setiap sudut ruangan kapal Ia sangat senang sekali ketika melihat tiga anak buahnya Berhasil menguasai gudang senjata Amy diberitahu anak buahnya bahwa gedung ini Sudah dikuasai oleh orang asing bersenjata Dan itu adalah Tom dengan pasukan sekutunya Peperangan juga terjadi di gedung pembangkit listrik Saat pasukan musuh tiba di sana Dan pelakunya adalah Danny Mike memberi kode pada tiga anak buahnya Menunjukkan bahwa ruang kontrol ada dalam pengawasannya Sehingga mereka meminta Mike Agar mematikan lampu ketika mereka beraksi nanti Dan dalam hitungan ketiga Lieutenant Garnet kemudian membagikan senjata Lalu meminta semua awak kapal kembali ke posnya masing-masing Dan siap merebut kembali kapal mereka Di tempat lain Jeter berhasil pulang membawa obat Meskipun tangannya kembali berdarah Namun Ashley tiba-tiba melihat sebuah mobil pen Berhenti di depan kediamannya Ternyata itu adalah anak buah si Amy Yang diberitahu oleh wanita yang tadi sempat mengikuti Jeter Waktu di apotek Mau tidak mau mereka pun harus bersiap-siap Melawan dua polisi itu Kapten Tom akhirnya bertemu dengan Nolan Yang berhasil menyelamatkan Russell dan juga Kara Tom pun menitipkan Russell dan Kara pada sekutunya Sementara dia akan melanjutkan petualangannya Baku tembak juga terjadi di sisi timur gedung Dan kali ini dilakukan oleh Trowell dan pasukannya Membuat si Amy panik berusaha diamankan oleh anak buahnya Tom juga membebaskan para tawanan Dan juga para pekerja Yang selama ini tinggal di apoket Danny sendiri terus berjuang sendirian Menahan pasukan musuh Agar tidak kembali ke apoket Sebelum misi Tom selesai Sementara itu Misi merebut kembali kapal Nathan James Terus dilakukan para awak Jed menyarankan Lieutenant Jeter Agar pergi membantu Danny Yang kini sedang dalam keadaan terdesak Dan nantinya mereka akan bertemu Satu sama lain Di tempat yang sudah mereka sepakati Pembangkit listrik kembali Dikuasai pihak musuh Dan itu dimanfaatkan oleh si Amy Untuk memberikan arahan pada seluruh penghuni apoket Bahwa mereka sedang diserang oleh Angkatan Laut Amerika Alhasil Alisa yang sedang memakai Baju angkatan laut pun Jadi sasaran amuk mereka Alisa coba melarikan diri Tapi dia malah tertembak Ketika berebut senjata Dengan anak buah ibunya Danny dan Jeter terlibat Saring serang Sebelum mereka melakukan pertolongan Pada Alisa yang tadi tertembak Mereka pun akhirnya berkumpul Lalu menyerang musuh Secara berjamaah Tak jauh beda dengan pasukan Yang berada di atas air Terus melakukan perlawanan Dengan sangat heroik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Trawal berhasil menemukan si Amy Lalu menyerunya agar menyerah Namun tiba-tiba Anak buah si Amy muncul Kemudian tanpa ampun Segera mengeksekusinya Kembali ke dalam kapal Norris yang curiga dengan Mike Segera memeriksa ruang isolasi Tapi ternyata Mike tidak ada di sana Modar si anjing Sedangkan kapten Tom Menemukan trawal sudah sekarat Tapi dia sempat memberitahu Tom Bahwa si Amy Melarikan diri ke atap Di saat bersamaan Mike memberitahu seluruh penduduk Kota Baltimore Bahwa mereka sudah merebut Kembali kapal Nathan James Berikut meruntuhkan Kekuasaan Yang selama ini Dipegang oleh Amy Bayawak Amy yang lagi nunggu helikopter Keburu didatangi oleh Kapten Tom Dimana Tom Memberikan pilihan pada mereka Pilih menyerah Lalu disidang Atau mending mati Dirojok bool Oleh 200 pasukan Angkatan Laut Karena takut Dua pengawal si Amy Akhirnya memilih Untuk nyerah Beda dengan si Amy Yang masih keles Bahwa apa yang dilakukannya Selama ini Adalah untuk kebaikan Seluruh penduduk Kota Baltimore Sengaja Membuat racun koktel Agar orang-orang Bisa mati Tanpa rasa sakit Tapi apapun itu Pada akhirnya Amy tetap Menyuruh anak buahnya Agar mundur Sekaligus mengakhiri Perannya Di dalam film ini Alias Bunuh diri Besoknya Kapan Nathan James Kembali beroperasi Dan kembali dipimpin Oleh kunsen kapal Yaitu Tom Sambil membawa Ayah dan juga Kedua anaknya Untuk tinggal Di dalam kapal Kebanggaannya Mike juga Menyerahkan primordial Yang dia sembunyikan Itu pada Russell Mike berkata Bahwa orang yang Berjasa dalam Melindungi primordial itu Adalah Dokter Rios Dan juga Almarhum Quincy Yah Meskipun mereka senang Karena kapal yang Menjadi rumah mereka Telah berhasil direbut Kembali Tapi mereka Sangat sedih Karena rekan-rekan mereka Banyak yang terluka Bahkan diantaranya Tewas Sekarang kita berkunjung Ke sebuah pulau Tempat pelarian Bagi sebagian orang Untuk menghindari Pirus Namun Sepasang kekasih ini Merasa asing Dengan orang Yang baru datang Pagi tadi Yah Itu adalah si Sergei Biang Pirus Yang ternyata Masih selamat Setelah di sesion pertama Dia mencoba kabur Bersama puluhan Tentara siruskop Sedangkan si Tom Pergi ke sebuah Bangker presiden Tapi mereka Tak menemukan Ada tanda-tanda Kehidupan di sana Selain Menemukan Sebuah cakram komputer Hingga mereka Memutuskan Untuk kembali Ke kapal Tapi setelah itu Mereka dapat Kabar baik Setelah Rasel Berhasil membuat Sepuluh ribu dosis Dan diantaranya Sudah didistribusikan Ke berbagai wilayah Dia ingin Vaksin-vaksin itu Diproduksi lagi Secara massal Oleh dokter-dokter Di luaran sana Agar dunia Bisa cepat sembuh Tom sebenarnya Ingin Kara Pulang dulu Ke darat Mencari keluarganya Di Texas Tapi karena mereka Kekurangan awak kapal Setelah tragedi kemarin Banyak yang tewas Mau tidak mau Kara harus menundanya Apalagi Kondisi Si cantik Alisa Juga masih Belumpuli 100% Pisik sih oke Hanya pikiran Dan mental aja Yang jadi masalah Makanya Banyak melamun Seperti anak kuliahan Kalau udah datang Akhir bulan Tak hanya pada Kara Tom juga mengutarakan Keinginannya Pada Mike Yaitu Memulangkan dulu pasukan Agar mereka Bisa mencari keluarganya Masing-masing Siapa tahu Masih hidup Dan Kalaupun sudah mati Setidaknya Mereka dapat Menemukan surat warisan Kan lumayan Tiba-tiba Mike dapat telepon Bahwa Kara Menemukan sebuah video Di dalam cakram Yang baru saja Mereka temukan Di bunker presiden Dimana isinya Adalah Sebuah pemberitahuan Dari sekretaris kabinet Angkatan laut Untuk para awak Kapal Nathan James Dia berkata Sudah mempersiapkan Lab khusus Jika mereka pulang Sambil membawa vaksinnya Nantinya Keberadaan mereka Akan dirahasiakan Tapi tetap Dapat berkomunikasi Melalui kode sipil Yang ada di cakram Video tersebut Rasel juga dapat Kabar gembira Karena mentornya Bernama Dr. Hunter Ternyata masih hidup Dan dia ingin Ngobrol dengan Rasel Sementara itu Semua penghuni pulau ini Pada tewas Tak lama setelah Sergei Yang dijuluki sebagai Malaikat maut Tiba di pulau itu Lalu menyebarkan pirusnya Rasel memperingatkan Bacon Agar menurunkan Berat badannya Demi kesehatan Dan kalau bisa Beli krim malam Dan krim siang Agar wajahnya Jadi lebih bercahaya Dan lebih Tampan Pastinya Rasel juga bertanya Kenapa waktu itu Nolan memutuskan pergi Dia mengaku Mencari putrinya Yang tinggal bersama Mantan istrinya Tapi karena Mendengar pasukan Nathan James Dalam berbahaya Dia akhirnya memutuskan Untuk kembali lagi Singkatnya Mereka tiba di Norfolk Disambut oleh pasukan S.H.I.E.L.D. Dan juga beberapa pilot Tak hanya itu Mereka juga mengumpulkan Para dokter Agar dalam Pendistribusian Vaksin itu Diawasi oleh Orang-orang Yang benar-benar Ahli Berharap Para dokter itu Juga menemukan Fasilitas yang komplit Agar mereka Dapat memperbanyak Sendiri Vaksin tersebut Karena mereka Lagi berada Di daratan Tom menyuruh Mike Dan yang lainnya Untuk berpatroli Memberikan vaksin Pada orang yang Membutuhkan Sekaligus Mempersilahkan Para awak Untuk mencari Keluarga masing-masing Kecuali si Alisa Karena dia Masih merasa malu Atas perbuatan ibunya Hingga Harus Ditenangkan Jeter Meyakinkannya Bahwa tak ada Seorang pun Yang menyalahkannya Dan semua ini Merupakan beban bersama Tim pun mulai Berpatroli Mengelilingi sudut kota Tak lupa Sambil mencari Keluarga mereka Seperti Lieutenant Garnet Yang tidak menemukan Keberadaan putrinya Di rumah Kara juga Sempat khawatir Karena dia Hanya menemukan Secari kertas Di rumah ibunya Yang memberitahu Bahwa dirinya Sedang berada Di kem pengungsian Dan benar saja Ketika Kara Pergi ke tempat itu Ibunya Memang berada Di sana Kara Mbak Kita Mbak Tiga hari yang lalu Salah satu warga Sain Lois Merasa aneh Karena Sergei Masih terlihat sehat Padahal selimut Yang dia pakai Adalah bekas Orang yang terkena Virus Balik lagi Ke kapal Rachel terus Melakukan komunikasi Dengan dokter Hunter Yang kini Masih terisolasi Di kediamannya Tak bisa Kemana-mana Di saat Bersamaan Mason juga Memberikan kabar Baik Karena sinyal radio Pemancarnya Sudah semakin Luas jangkauannya Sementara itu Mike yang mencari Keluarganya Di kem pengungsian Hanya menemukan Foto Dan juga Baju anaknya Nolan berpikir Para pengungsi Meninggalkan tempat ini Gara-gara Ada salah satu Di antara mereka Yang terpapar Virus Di saat ibunya Memperkenalkan Calon bapak tiri Pada Kara Kara justru Tak berani bilang Bahwa dia Sebenarnya Sedang hamil Karena kalau ibunya Tahu Takutnya Dia gak diijinin Melaut lagi Nah Di saat yang lain Masih mencari Keluarganya Masing-masing Bahkan diantaranya Sudah berkumpul lagi Dengan keluarganya Lieutenant Garnett Justru purang lebih awal Karena dia Tak berhasil Menemukan putrinya Tom juga mengerti Apa yang Garnett Rasakan Karena sebelumnya Dia juga Kehilangan istri Di tempat lain Kita bertemu Dengan segerombolan Orang Yang menamai mereka Sebagai kaum Kebal Pirus Dimana Pemimpin mereka Yang bernama Capin Sangat bangga Dengan apa yang Tuhan berikan Kepada kaumnya Yakin Bahwa mereka Adalah pemilik Bumi yang sah Dan yang lainnya Hanya ngontrak Sedangkan Tom Mengajak anak-anaknya Untuk melihat rumah Mereka sendiri Tom Terus memandangi Foto istrinya Sambil mengenang Kasur sejarah Bagaimana Nikmatnya Membuat anak Tak lupa Menghirup parfum Yang sering digunakan Istrinya Sehabis Adus Malamnya Tom mengajak Ayah dan Kedua anaknya Bicara Mengingat Kapal Nathan James Ini adalah Satu-satunya Tempat untuk Membuat vaksin Pastinya Akan selalu Dikelilingi Ancaman Dan dia Tidak bisa Menempatkan Keluarganya Sendiri Dalam bahaya Untuk itu Dia memutuskan Untuk mengundurkan Diri dari Angkatan laut Agar bisa Terus bersama Kedua anaknya Dan juga Ayahnya Lagipula Misi ini Hanya perlu Diteruskan Saja Dan ia Yakin Anak Buahnya Dapat Meneruskan Perjuangannya Dengan Baik Tapi Asli Mengingatkan Kalau ibunya Masih hidup Mungkin Dia tidak akan Menyetujui Keputusan Ayahnya Ini Karena Dia Ingin Tom Terus berjuang Sampai Misi Ini Selesai Saat Beres Membagikan Vaksin Kara Pamit Pergi Pada Ibunya Namun Yang Tak Disangka Adalah Ibunya Tau Kalau Kara Sedang Hamil Sehingga Meminta Danny Agar Menjaga Putrinya Baik Baik Sedangkan Tom Yang Lagi Beres Beres Terus Diceramahi Ayahnya Karena Dia Ingin Tom Kembali Menjadi Kapten Kapal Karena Dia Tau Anak Buahnya Sangat Membutuhkannya Tom Balik Berkata Bahwa Anak Anaknya Sangat Membutuhkannya Tapi Ayahnya Mengingatkan Kalau Tom Bukan Satu-satunya Prajurit Yang Menempatkan Keluarganya Dalam Bahaya Mencontohkan Para Prajurit Inggris Di Perang Dunia Kedua Yang Memasukkan Keluarganya Kedalam Bunker Kemudian Mereka Kembali Berperang Melawan Najee Selama Bertahun-tahun Sementara Mike Yang Sama Sekali Tak Menemukan Keluarganya Hanya Hanya Bisa Menyimpan Surat Dan Vaksin Berharap Keluarganya Pulang Dengan Selamat Berkat Wajangan Dari Anak Dan Ayahnya Tom Akhirnya Memutuskan Kembali Ke Kapal Dan Melantik Alisa Menjadi Letnan Penuh Berdasarkan Kesetiaan Dan Juga Keberanian Tom Juga Menurunkan Kelly Agar Dia Tinggal Didekat Rumah Ayah Beserta Anaknya Lalu Rencana Apakah Yang Akan Dibuat Oleh Kaum Kebal Pirus Ini Setelah Mendengar Kabar Bahwa Kapan Nathan James Sudah Menyebarkan Vaksinnya Ke Hampir Seluruh Pelosok Amerika Nah Diceritakan Lima Bulan Yang Lalu Di Dalam Sebuah Kapal Selam Inggris Para Awak Kapalnya Semua Tewas Kecuali Dua Bersaudara Ini Sen Ramsey Dan Juga Ned Ramsey Mereka Berdua Ternyata Sama-sama Memiliki Kekebalan Alami Seperti Hanya Si Beatrice Di Sesien Pertama Perempuan Aso Gayboy Yang Kebal Terhadap Pirus Kembali Kemasa Sekarang Kapal Nathan James Kini Sedang Dalam Berlayar Menuju Sapana Ingin Membangun Lab Di Lalu Setelah Itu Pergi Ke Florida Menemui Dr. Hunter Untuk Menyerahkan Sample Obatnya Tak Lama Setelah Itu Navigator Dapat Kabar Bahwa Kapal USNS Solace Alias Kapal Rumah Sakit Telah Berlayar Dua Minggu Lalu Dari Norfolk Ke Arah Selatan Tenggara Dengan Awak Kapal Yang Sedikit Mereka Curiga Kalau Kapal Itu Sengaja Berlayar Untuk Menghindari Pandemi Dan Menciptakan Rumah Sakit Yang Aman Dilepas Pantai Russell Yakin Kalau Kapal Itu Memiliki Fasilitas Selengkap Untuk Menunjangnya Membuat Vaksin Yang Jauh Lebih Banyak Nah Karena Anggota Mereka Banyak Yang Gugur Ketika Di Baltimore Denny Memperkenalkan Anggota Baru Pada Rekan Rekannya Yang Pertama Ada Sersan Tyler Wob Berasal Dari Angkatan Laut Kerajaan Australia Selain Mahir Menyelam Dia Juga Pandai Masak Indomie Yang Kedua Ada Lieutenant Rapid Dari Israel Mantan Tukang Tambal Ban Yang Kini Menjadi Operator Intelijen Mason Coba Berkomunikasi Dengan Kapal Rumah Sakit Itu Namun Sama Sekali Gak Ada Tangkapan Dengar Dari Obrolan Danny Dan Miller Ukuran Kapal Rumah Sakit Itu Kira 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 Dua Kali Lebih Besar Dari Kapal Mereka Tapi Seberg Yang Lagi Kejatuhan Lope Malah Terus Memperhatikan Si Rapid Yang Jeter Memberitahu Tom Bahwa Kapal Rumah Sakit Itu Memang Memancarkan Sinyal Tapi Tak Menanggapi Panggilan Mereka Selain Itu Kapalnya Pun Sama Sekali Tak Bergerak Russell Yakin Kalau Ini Pasti Gara-gara Pirus Koplok Itu Yang Membunuh Para Awak Kapal Tapi Setidaknya Mereka Bisa Mengamankan Alat-alat Yang Berada Di Dalam Kapal Itu Rencaranya Tom Akan Mengirim Pasukan Kesana Menggunakan Perahu Karet Dan Tentunya Dengan Peralatan Perang Komplit Untuk Jaga-jaga Tim pun Pergi Menuju Ke kapal Itu Dan Membagi Pasukan Menjadi Dua Bagian Awalnya Mereka Tak Menemukan Adanya Tanda-tanda Kehidupan Di Kapal Rumah Sakit Itu Tapi Nolan Tiba-tiba Menemukan Seseorang Yang Sudah Tewas Dengan Darah Yang Masih Segar Masuk Ke Ruangan Mereka Juga Menemukan Belasan Mayat Yang Tewa Secara Dibunuh Begitupun Dengan Rombongan Kapten Tom Menemukan Beberapa Awak Yang Sedang Melakukan Operasi Di Sebuah Ruangan Salah Satu Dari Mereka Bernama Mualim Memberitahu Bahwa Kelompok Kelompok Yang Menyerang Masih Berada Di Dalam Kapal Mendapat Info Itu Tim Segera Memberitahu Mike Agar Dia Dan Para Awak Kapal Bisa Melakukan Persiapan Mualim Memberitahu Kalau Orang-orang Itu Pergi Ke Atas Kapal Mereka Seperti Perompak Yang Mencari Bahan Makanan Dan Juga Obat-obatan Setelah Mengira Kalau Kapal Ini Memiliki Penawarnya Tom Memberikan Pistol Pada Mualim Agar Dia Bisa Ikut Berperang Dan Sebagai Pendunjuk Jalan Karena Dia Lebih Mengetahui Seluk Beluk Kapal Ini Sementara Itu Kara Meminta Mason Untuk Mengaktifkan Sonar Melacak Kapal Yang Digunakan Oleh Para Perompak Itu Karena Mereka Tidak Melihat Ada Kapal Lain Di Permukaan Dilihat Dari Senjatanya Sepertinya Mereka Bukanlah Perompak Biasa Yang Menggunakan Cerulit Atau Senjata AK-47 Untuk Melakukan Aksi Kejahatannya Aksi Menakjubkan Justru Dipertontonkan Oleh Tyler Yang Berkolaborasi Dengan Miller Nolan Nolan Dan Brook Melihat Ada Tiga Orang Musuh Berada Di Ruangan Lab Tapi Rapid Selangkah Lebih Maju Dari Mereka Menyamar Jadi Dokter Kemudian Menembak Para Perompak Itu Tapi Masalahnya Lab Jadi Hancur Membuat Trussel Sedikit Kecewa Yah Ternyata Pelaku Baging Loncat Ini Adalah Si Ram Si Bersaudara Tom Memerintahkan Sikrus Agar Menyelamatkan Para dokter Yang Masih Hidup Dengan Menggunakan Sekoci Sementara Dia Akan Mencari Orang Yang Tadi Melakukan Komunikasi Baku Tembak Kembali Terjadi Di luar Kapal Dan Pelakunya Lagi-lagi Tyler Dan Miller Tom Coba Berkoordinasi Dengan Mike Agar Mengeluarkan Mesin Katepel Karena Dia Akan Memancing Musuh Agar Bergerak Menuju Dek Kapal Sedangkan Mesin Sama Sekali Tak Menemukan Adanya Kapal Di Permukaan Dan Dia Yakin Kapal Yang Membawa Para Perompak Itu Ada Di Bawah Laut Sementara Itu Mason Menemukan Adanya Pergerakan Dari Bawah Laut Yang Dia Duga Merupakan Kapal Selam Milik Para Perompak Itu Tapi Sesaat Kemudian Sinyal Itu Hilang Lagi Dan Mike Pun Yang Melihat Dengan Teropong Tak Melihat Apapun Di Hadap Brooke Nolan Dan Rapid Berusaha Menjinakan Bahan Pledak Itu Sedangkan Pasukan Lainnya Berusaha Mengamankan Para Medis Termasuk Orang-orang Yang Cedera Parah Namun Tiba-tiba Mereka Dapat Serangan Yang Mengakibatkan Tewasnya Mualim Karena Logam Detonator Itu Harus Selalu Bersentuhan Langsung Dengan Logam Lain Maka Nolan Nekat Menggunakan Pisaunya Menempelkan Pisau Itu Lalu Membawanya Keluar Sementara Itu Ned Ramsey Yang Sudah Tidak Berkutik Mengancam Akan Meledakan Seluruh Kapal Jika Tom Menembaknya Sekarang Untungnya Nolan Kebur Sampai Di Luar Hingga Ketika Detonator Itu Ditekan Kembali Ke dalam Kapal Tom Curiga Kalau Mereka Adalah Para Tentara Bayaran Karena Dia Tidak Menemukan Identitas Negara Dalam Baju Mereka Dan Tom Ingin Mason Mencari Sonar Kapal Selam Itu Jika Memang Benar Benar Ada Tim Memang Kehilangan Delapan Orang Musuh Yang Sengaja Terjun Ke Laut Tapi Tidak Muncul Lagi Tapi Setidaknya Mereka Dapat Satu Tawanan Yang Nantinya Mereka Akan Menginterogasinya Di Di Pihak Lain Sergei Terlihat Berada Di Kapal Kecil Bersama Kepin Sang Pemimpin Kultus Kebal Pirus Mereka Membicarakan Tentang Kapal Nathan James Pimpinan Kapten Tom Terkait Vaksin Yang Mereka Buat Di Dalam Kapal Tapi Entah Apa Yang Mereka Rencanakan Karena Yang Jelas Kepin Akan Membawa Sergei Menemui Bos Mereka Yang Berada Di Dalam Kapal Selam Itu Kalian Pasti Sudah Menebak Siapa Yang Dimaksud Bos Oleh Mereka Yap Betul Sekali Dia Adalah Shane Ramsey Sergei Berkata Bahwa Ternyata Bosnya Ini Lebih Jelek Dari Yang Dia Kira Sergei Bertanya Kenapa Shane Bisa Punya Kapal Selam Secanggih Ini Padahal Harganya Jauh Lebih Mahal Dari Supra Hiji 25 Shane Pun Menceritakan Bahwa Dulu Dia Hanyalah Seorang Awak Biasa Yang Nyelam Bersama Beberapa Awak Kapal Lainnya Tapi Ketika Pandemi Itu Datang Semua Awak Kapalnya Pada Tewas Kecuali Dia Dan Adiknya Ned Dia Merasa Kalau Ini Sudah Takdir Dari Tuhan Bahwa Orang Orang Sepertinya Yang Kebal Pirus Akan Menguasai Dunia Makanya Dia Akan Berusaha Mengumpulkan Orang Orang Itu Melatih Mereka Sehingga Dia Mempunyai Pasukan Kriminal Yang Hebat Si Ned Terang Terangan Mengaku Bahwa Dia Tidak Menyukai Sergei Tapi Shisen Berkata Sementara Itu Tom Masih Mencari Dimanakah Titik Koordinat Kapal Selam Itu Berada Untuk Jaga-jaga Jika Suatu Waktu Mereka Diserang Mendadak Sen Yang Penasaran Dengan Kapal Nathan James Itu Coba Bertanya Pada Sergei Yang Dari Dulu Mengenal Mereka Sergei Menjawab Bahwa Kapal Itu Sebenarnya Gak Terlalu Besar Tapi Mereka Memiliki Kapal Eh Tapi Mereka Memiliki Kapten Yang Sulit Ditaklukan Itu Terbukti Ketika Dia Berhasil Mengalahkan Laksamana Ruskop Lalu Menenggelamkan Kapalnya Tewasnya Ruskop Disamut Gembira Oleh Para Awak Kapal Tapi Sergei Mengingatkan Justru Mereka Harus Lebih Berhati-hati Pada Kapten Tom Beralih Beralih Sandra Kemarin Yang Kini Kondisinya Perlahan Membaik Pria Asa Sepanyol Bernama Juan Carlos Ini Mengaku Bahwa Dia Sama Sekali Tidak Mengenal Pemimpin Kapal Selam Itu Karena Dia Baru Bergabung Dua Minggu Yang Jelas Kapal Selam Itu Berasal Dari Inggris Dan Pimpinannya Sering Disebut Komandan Alasan Dia Ikut Gabung Dengan Mereka Adalah Untuk Keselamatannya Tak Tau Jika Mereka Adalah Orang-orang Kejam Yang Membunuh Warga Sipil Termasuk Yang Mereka Lakukan Terhadap Para Awak Kapal Rumah Sakit Itu Carlos Mengaku Dia Lebih Suka Tinggal Di Kapal Ini Daripada Dengan Orang-orang Gila Kapal Selam Itu Dan Jika Dia Diberi Kesempatan Maka Dia Bersedia Melakukan Apapun Mesen Mulai Mendeteksi Keberadaan Kapal Selam Itu Tapi Suaranya Yang Pelan Membuat Mesen Kesulitan Mengetahui Titik Tepat Lokasinya Begitupun Dengan Mereka Yang Merasakan Adanya Pergerakan Di Atas Permukaan Meskipun Suaranya Sangat Pelan Karena Yakin Itu Adalah Suara Kapal Nathan James Sen Pun Langsung Menyuruh Anak Buahnya Agar Mempersiapkan Terpedal Tom Meminta Kusirnya Agar Membelokan Kapalnya Ke Arah Kanan Agar Mesen Bisa Mendengar Secara Jelas Tapi Kapal Selam Itu Bergerak Ke Kanan Juga Memotong Jalur Kara Memprediksi Bahwa kapalnya Ini Sudah Ada Dalam Bidikan Mereka Menyarankan Agar Tom Segera Menembakkan Misil Mereka Tapi Tom Menolak Karena Itu Sama Saja Dengan Memperjelas Posisi Mereka Dua Dua Kakak Beradik Ini Terus Berbeda Pendapat Yang Satu Ingin Menyelamatkan Carlos Karena Carlos Bagian Dari Orang Orang Yang Diberkati Yang Satu Lagi Gak Mau Karena Carlos Bisa Saja Menghianati Mereka Mike Bertanya Kenapa Mereka Seperti Ragu-ragu Menembak Kapal Ini Carlos Mengaku Tidak Tahu Namun Yang Jelas Dia Ingin Mike Melepaskan Borgolnya Karena Dia Gak Mau Mati Tenggelam Dalam Kondisi Seperti Itu Di saat Mike Ingin Kapal Melepaskan Misil Kapten Tom Justru Ingin Mereka Menunggu Toh Posisi Kapal Selam Itu Juga Belum Diketahui Secara Pasti Menyeru Anak Buahnya Agar Melakukan Mode Tenang Dua Terlebih Dahulu Tim Sengaja Melepaskan Sepatu Karena Jangankan Suara Langkah Kaki Suara Kentut Pun Akan Mempengaruhi Sinyal Pendengaran Pada Musuh Alhasil Strategi Itu Pun Berhasil Mengecoh Setelah Kapal Mereka Menghilang Dari Radar Pencarian Musuh Membuat Si Ned Marah Kalau Saja Dia Menembaknya Sejak Tadi Mungkin Dia Tidak Akan Kehilangan Jejak Mereka Di saat Semua orang Sedang Husu Menerapkan Mode Tenang Pria Ini Malah Hampir Menjatuhkan Sebuah Pisau Untung Saja Ada Si Pewet Bacon Shane Mengingatkan Sergei Bahwa dia Sudah Berada Di Kapal Yang Tepat Meskipun Tom Adalah Kapten Yang Hebat Tapi Di Lautan Dia Tidak Akan Bisa Mengalahkannya Karena Dia Dihuni Oleh Pasukan Khusus Kelas Atas Berjanji Akan Menenggelamkannya Kemudian Membawa Rasel Jika Memang Dokter Cantik Itu Diperlukan Oleh Sergei Mike Kembali Menginterogasi Si Carlos Karena Dia Sepertinya Tidak Puas Dengan Jawaban Jawaban Yang Dia Berikan Sebelumnya Dan Setiap Pertanyaan Yang Dijawab Maka Dia Akan Memberinya Sedikit Minuman Namun Tiba-tiba Si Carlos Malah Buntah Darah Dan Berkata Bahwa Teman-temannya Sudah Mengetahui Keberadaan Kapal Ini Mike Yang Panik Segera Membawanya Kedalam Jangan-jangan Di Dalam Tubuhnya Ada Sesuatu Semacam Alat Pelacak Burke Menyarankan Agar Membuang Si Carlos Kelaut Biar Dia Jadi Makanan Ikan Teri Tapi Rasel Bersedia Membedah Tubuhnya Agar Mereka Dapat Mengetahui Apa Sebenarnya Yang Ada Di Dalam Tubuh Si Carlos Tom Tom Coba Menerebangkan Helikopter Siapa Tahu Mereka Mendapatkan Sinyal Tapi Keributan Terjadi Di Dalam Kapal Selam Antara Para Awak Dengan Sinet Yang Gak Sabar Ingin Segera Menghancurkan Kapal Si Tom Sen Yang Murka Akhirnya Memutuskan Untuk Mengaktifkan Sonar Lalu Menembakkan Terpedonya Meskipun Resikonya Posisi Mereka Akan Ketahuan Pihak Si Tom Karena Tahu Musuh Akan Menembakkan Terpedonya Tom Pun Tak Mau Kalah Segera Menembaknya Juga Sambil Berusaha Menghindari Tembakan Musuh Sambil Sambil Tom berhasil menghindar, begitu pun dengan kapal selam. Tapi masalahnya mereka terlalu menukik hingga kapal terkena ngarai yang ada di dasar laut. Ternyata yang ada di tubuh si Carlos bukanlah sebuah pemancar, melainkan kandar kilas, yakni sebuah kode-kode seperti Sandy Morse yang biasa digunakan oleh para militer. Sementara itu, Sergei menemukan berkas tentang Dr. Hunter yang merupakan mentor si Rachel. Dia yakin tujuan kapal Nathan James sekarang adalah menemui dokter itu dan dia sendiri tahu di mana lokasi dokter itu berada. Kembali ke tim, ternyata kode-kode itu berisi data-data tentang semua titik-titik lab. Dan tujuan Carlos naik ke dek kapal tadi adalah jika kapal ini tenggelam, maka dia ingin kembali ke kapal selam. Tiba-tiba tim mendeteksi adanya puluhan misil ditembakkan yang mengarah pada setiap lokasi lab-lab itu berada. Pastinya si Tom juga tak tinggal diam, segera mengeluarkan misil-misilnya untuk mencegat misil-misil itu. Sekalian memberi peringatan pada orang-orang yang berada di lab tersebut. Sialnya dari puluhan misil yang ditembakkan, hanya ada dua misil yang tepat sasaran. Itu dikarenakan jarak misil mereka terlalu jauh. Alhasil lab-lab itu pun tak bisa mereka selamatkan. Tim akhirnya mengetahui bahwa Carlos memiliki kekebalan tubuh alami. Makanya mereka berusaha menghancurkan semua lab, termasuk kapal rumah sakit, karena mereka tidak membutuhkan vaksin. Mereka ingin orang-orang seperti mereka lah yang menguasai dunia. Dan itu sudah mereka lakukan dengan menguasai Eropa dibantu oleh kapal selam bertenaga nuklirnya. Tinggal sekarang mereka berusaha menaklukkan Amerika. Sekarang dua ramsei bersaudara itu berada di daratan, menunggu anak buah mereka memperbaiki kapal yang tadi sempat menghantam terjalnya karang laut. Tapi Sinet yang heras bebenul alias keras kepala ini malah terus ngoceh karena dia ingin segera menghancurkan kapal Nathan James. Bukan tanpa alasan, karena kapal tersebut adalah satu-satunya lab yang tersisa. Tapi Sinet pastinya punya rencana lain, dia ingin memanfaatkan si malaikat maut Sergei yang konon katanya. Cukup sekali saja dia menghembuskan napas, seperti ini, hah! Maka orang-orang di dekatnya akan merasakan bau kemudian mati. Perdebatan kali ini justru terjadi antara Russell dan juga Kapten Tom. Di mana Russell tidak setuju dengan tujuan tim kali ini yang hanya memfokuskan pada pengajaran kapal selam itu. Karena menurutnya pencarian lab di waktu sekarang adalah yang utama daripada mencari kapal selam yang belum tentu di mana lokasinya. Buang-buang solar aja. Tapi si Tom tetap dengan peniriannya karena dia ingin para penjahat itu membayar apa yang sudah mereka lakukan. Toh, mereka juga kesulitan menemukan lab karena lab-lab yang berada di wilayah Amerika sudah mereka hancurkan. Ketika sedang memperbaiki kapal, pria tampan ini terlihat marah-marah karena rekan-rekannya malah terlihat santai dan sibuk menghina wajahnya yang seperti bool katel. Sedangkan Russell dapat kiriman video dari Dr. Hunter yang menunjukkan bahwa dirinya sedang terancam. Dia berharap bisa mengirimkan temuannya itu pada Russell melalui serper yang akan dia kirim. Namun tiba-tiba sekelompok orang bersenjata masuk ke kediamannya lalu tanpa ampun segera membunuhnya. Jelas dong Russell terpukul apalagi Dr. Hunter baru saja menyelesaikan temuannya yaitu merubah vaksin Persisunti menjadi serbuk agar bisa disebarkan di daerah padat penduduk melalui pesawat, helikopter, bahkan drone. Tadinya kalau resep obat itu bisa sampai kepadanya, maka Russell bisa memproduksi sendiri di kapal ini tanpa memerlukan lab. Tapi sekarang dia sudah tewas dan mereka curiga jangan-jangan anak buah Shisen tidak hanya ada di kapal selam tapi juga di daratan. Karena penasaran, Tim memutuskan untuk pergi ke kediaman Dr. Hunter di Florida, di mana di sana sudah banyak jasad yang tergeletak termasuk Dr. Hunter. James C. Prohawk 1, di zona jalan. Jelas. Kita punya apa yang kita harapkan. Meskipun lab dan komputernya sudah amuradul dan acak-acakan, Russell akan tetap memeriksa setiap sudut lab. Berharap ada sesuatu yang dia temukan. Dan meminta Tom agar membunuh orang-orang yang telah berbuat jolim ini. Tom sendiri yang masih dendam dengan para penjahat itu memutuskan untuk membagi pasukan menjadi dua tim. Satu tim melindungi Russell, sementara satu lagi mencari jejak kemana kira-kira para penjahat itu pergi. Tiba di sebuah rawa, Tom meminta Kara agar menerbangkan Ron untuk menyisir lokasi yang kemungkinan besar. Para penjahat itu masih belum jauh dari tempat yang dia singgahi. Di pihak lain, Sergei yang habis jalan-jalan mengaku kalau dia baru saja menularkan virusnya pada orang-orang sekitar. Dan mungkin saja sebentar lagi orang-orang itu akan tewas. Tapi si Ned lagi-lagi kesel tak bisa mengendalikan emosinya karena dia sudah tak sabar ingin segera menghancurkan kapal si Tom. Sambil menyinggung soal kakaknya yang terlihat seperti tak punya keberanian untuk melawan mereka. Alhasil, Shane pun marah mengeluarkan pisau tapi dia tetap tak mampu melakukannya. Karena meskipun orang ini agak sengklek, pika sebelen dan selalu memancing emosi, Ned tetaplah saudaranya. Singkatnya, Kara menemukan radiasi panas sekitar 10 mil dari tempat mereka diam, membuat Tom dan pasukan akhirnya bergerak menuju tempat radiasi panas tersebut. Sesampainya di sana, Tim menemukan sebuah tempat di mana tempat tersebut dihuni oleh beberapa warga sipil. Namun setelah disisir lebih dalam lagi, ternyata ada juga orang-orang bersenjata, bahkan di antaranya sedang melakukan komunikasi dengan kapal selam itu. Lieutenant Rapid bertanya, apa sebaiknya mereka langsung menyerang aja? Tapi Tom melarangnya karena dia ingin mengikuti dulu kemana sebenarnya tujuan para penjahat itu. Di saat Russell sudah kehilangan inspirasinya, Bacon datang membawa menu andalannya yang biasanya dia hidangkan untuk Presiden, yaitu Cireng Oncom Saos Tiram. Bacon berkata, dengan ayakan tepung yang pas, maka dia akan menghasilkan masakan yang lejat pula. Tak disangka perkataan Bacon itu ternyata jadi inspirasi buat Russell, yakni akan mencampurkan vaksinnya dengan bubuk tepung kadar yang tepat agar bisa disebarkan melalui udara. Kembali ke tim yang kali ini coba berbaur dengan orang-orang di sana, termasuk menyamar jadi warga biasa agar mereka bisa menaiki bus yang entah akan membawa mereka kemana. Tapi seorang wanita berkata bahwa mereka akan pergi menemui Sen, orang Inggris yang ingin menyatukan orang-orang seperti mereka yang memiliki kekebalan alami. Kembali ke si Bacon yang sama sekali gak menyangka kalau adonan tepung cireng dan bala-balanya dapat menginspirasi seorang ilmuwan seperti Russell. Sementara itu, tim yang berada di dalam kapal mendapatkan sinyal radio darat yang diyakini sedang berkomunikasi dengan kapal selam itu. Sehingga Mike menyuruh anggotanya untuk memutus sinyal siaran dengan cara meluncurkan misil. Membuat si Ned kesal karena dia tidak bisa terhubung dengan kapal selamnya. Di sisi lain, para rombongan pun tiba di suatu tempat dan tim yang sedang melakukan penyamaran bersiap melindungi Tom, Burke, dan Rapid yang kini akan turun dari bis. Kembali ke si Russell yang mempraktekkan cara pengobatannya nanti berbeda dengan metode sebelumnya yang menggunakan jarum suntik. Dia ingin kru kapal membuatkan mesin untuk memproduksi bahan bubuk mikro. Ya ternyata orang-orang ini dikumpulkan oleh Kevin sang pemimpin kultus. Tapi Tom yang mendengar suara si Kevin lagi pidato nampak familiar sekali dengan suara itu. Suara yang dia dengar dari video pembunuhan Dr. Hunter. Yakin kalau orang-orang inilah yang membunuh Dr. Hunter itu. Dari orang-orang yang terjun ke lapangan, hanya Tyler lah yang bisa berkomunikasi dengan kapal. Tentunya itu dilakukan agar penyamaran mereka berjalan dengan mulus. Tak hanya si Kevin yang hadir di sana, tapi juga ada Shane dan juga Ned. Membuat Tom khawatir karena Ned tentu saja akan mengenali wajahnya setelah pertemuannya di kapal rumah sakit itu. Segera mencari posisi agar wajahnya tidak kelihatan. Shane juga memperkenalkan orang kebal pirus lainnya, yaitu seorang pejabat tinggi Amerika bernama Jeffrey. Yang nantinya dia akan diangkat menjadi pemimpin kultus kebal pirus khusus wilayah Amerika. Hanya saja Rapid merasakan kejanggalan dari ekspresi dan tingkah laku panglima tertinggi Amerika itu. Seperti ada interpensi yang membuatnya terlihat gak nyaman. Makanya Tom bertekad akan menyelamatkan si Jeffrey apapun resikonya. Karena dia adalah presiden yang hak setelah panglima tinggi lainnya tewas di dalam bunker. Di sisi lain, Taylor naik ke atas gedung untuk mengamati lokasi sekitar. Termasuk melihat situasi Nolan dan Danny yang menyamar jadi supir pengantar makanan. Setelah acara selesai, Ned memberitahu kakaknya bahwa dia tidak bisa berkomunikasi dengan kapal selamnya. Tapi si Sen nampak gak peduli. Mau ancur kek, mau tenggelam kek, mau ditangkap musuh kek. Yang penting sekarang Ned harus pergi dari sini lalu menyuruhnya membantu si Sergei yang akan melakukan sesuatu. Demi sebuah informasi, Rapid memanfaatkan wajahnya yang cantik dan rambutnya yang galing untuk menggoda salah satu petugas di sana. Sedangkan Sibuk pergi ke ruang dapur berharap dia menemukan makanan kesukaannya yaitu ranginang. Sementara Danny tak sengaja melihat si Sergei sedang merasik sesuatu di dalam sebuah ruangan. Nah hasil dari kencan dengan petugas kemarin, Rapid akhirnya punya informasi bahwa si Jeffrey nanti malam akan dipindahkan ke New Orleans. Dan pastinya mereka harus siap-siap bergerak untuk memastikan apakah si Jeffrey ini bagian dari kultus kebal virus itu atau hanya keterpaksaan saja. Kepanikan lagi-lagi terjadi di dalam kapal selam setelah peredam kapal mereka rusak parah. Takut kalau pihak lawan akan mudah mengetahui keberadaan mereka. Karena masih penasaran dengan Sergei, Danny dan Nolan berniat akan membuntutinya kemanapun dia pergi. Saat Jeffrey akan melakukan pertemuan dengan para pendukungnya, Burke tiba-tiba masuk meletakkan sebuah tas lalu mengunci pintu. Kemudian memberitahu seorang ibu-ibu bahwa di dalam tas itu ada suara bunyi seperti detakan waktu. Alhasil ibu-ibu itu sepontan berteriak. Saat suasana kacau seperti itu, Tom langsung memukul sibuk seolah-olah dia ingin melindungi presiden. Dengan begitu, Tom diajak oleh rombongan si Jeffrey ke suatu tempat dan bertemu dengan Shane Ramsey. Di sana, Shane berterima kasih karena Tom sudah menyelamatkan presiden bonekanya ini. Tom mengaku tak ingin dapat penghargaan atau hadiah apapun, hanya saja dia mengingatkan bahwa seorang presiden seharusnya memiliki penjaga lebih dari dua orang. Shane bertanya kenapa Tom bisa ada di tempat ini. Lalu si Tom menjawab bahwa dia merasa kalau dirinya sama dengan orang-orang yang ada di sini sebagai orang-orang yang terpilih dan kebal pirus. Shane yang terhipnotis dengan perkataan dan keberanian Tom, akhirnya memberikan sebuah pistol pertanda bahwa dia akan menjadi bagian dari mereka. Kita kembali ke kapal selam di mana kawanan penjahat ini menemukan pergerakan kapal Nathan James dari sistem radar mereka. Tapi hal itu kembali memancing perdebatan di antara mereka apakah harus menembak atau menunggu instruksi dari Ramsey bersaudara dulu. Sementara Jeter menyarankan Mike agar memindahkan Russell ke tempat aman terlebih dahulu karena takutnya kapal ini sudah ada dalam bidikan kapal selam itu. Tapi Mike tidak setuju dengan ide tersebut mengingatkan Jeter pada kejadian yang menimpa pada dokter Hunter. Tanda kalau anak buah si Shane tidak hanya ada di dalam kapal tapi juga di daratan. Si Tom ternyata diangkat si Shane untuk menjadi pengawal pribadi presiden. Dan itu merupakan rencana si Tom agar bisa sedikit-sedikit mendekati sang presiden. Sedangkan Nolan dan Danny melihat rencana si Sergei yang membasahi boneka-boneka itu dengan virus buatannya. Bermaksud untuk menyingkirkan yang lemah dan merekrut orang-orang yang kebal. Dengan cara membagikan boneka-boneka itu pada anak kecil agar mereka bisa mengetahui mana yang kebal dan mana yang tidak. Dalam hal ini Danny bersedia menjadi sukarelawan atau orang yang bertanggung jawab dalam pembagian boneka-boneka tersebut. Beralih ke si Rasel yang sepertinya masih belum berhasil melakukan uji coba paksin serbuknya pada tikus-tikus itu. Karena bukannya jadi sehat setelah menghirup paksin serbuk tersebut, tikus-tikus itu malah menderita mencret dan muntah-muntah. Tiba-tiba si Sergei mendekat lalu berkata bahwa sepertinya dia mengenali Nolan. Tapi si Nolan untungnya tidak panik dan menanggapinya dengan santai. Sementara itu Danny terus diawasi oleh dua anak buah si Ned karena dia bertugas untuk memberikan boneka itu pada anak-anak. Tapi ketika melihat anak kecil, Danny malah menyuruh anak itu pergi. Hal itu pastinya membuat dua orang ini curiga lalu menodongkan senjatanya. Danny coba memberitahu bahwa Shane selama ini telah menipu mereka tapi mereka tak mau percaya. Lalu... Momen itu dimanfaatkan juga oleh si Nolan agar dia bisa menculik si Sergei. Tahu dari Mason kalau kapal mereka semakin dekat dengan kapal selam itu, Mike meminta anak buahnya agar selalu waspada lalu menembak balik jika musuh melancarkan serangan. Si Ned ternyata masih hidup dan hanya memiliki luka gores di wajahnya saja. Di tempat lain, usaha Tom yang ingin membawa sang presiden harus tertunda setelah dua pengawal lainnya memperketat penjagaan karena di luar ada insiden baku tembak. Karena kapten mereka gak keluar-keluar juga, Brooke dan Rapid tentunya merasa khawatir. Mike ingin anak buahnya menerbangkan helikopter untuk menjemput tim yang ada di lapangan. Saat situasi mulai chaos, Tyler segera mempersiapkan senjatanya dari atas gedung. Sedangkan mereka bertiga akhirnya terlibat baku tembak dan perang mekanik dengan para pas pampres yang membawa presiden. Tom memperkenalkan diri bahwa dia berasal dari Angkatan Laut Amerika lalu datang ke sini untuk membawa presiden dari kekuasaan si Sen. Kapal selam ini akhirnya muncul ke permukaan dan sepertinya sedang bersiap-siap melancarkan serangan. Tyler kali ini bertugas membackup si Tom yang lagi berusaha keluar dari tempat itu. Keberuntungan ternyata masih menawingi para awak kapal Nathan James setelah mereka lepas dari bidikan kapal selam itu karena mereka sudah memasuki kawasan muara. Hal itu dimanfaatkan Mike agar menerbangkan helikopter menjemput tim yang sedang berada di lapangan. Tim akhirnya berkumpul di tempat yang sudah ditentukan dan sebelum pergi Danny terlebih dahulu memusnahkan boneka-boneka berbahaya itu. Singkatnya tim pun tiba di kapal dan Nolan membawa satu bonekanya pada Russell untuk dijadikan uji coba siapa tahu berguna. Sementara Pak Presiden yang sudah terpengaruh dengan ucapan-ucapan si Sen sepertinya tidak menyukai keberadaannya di kapal ini. Sehingga dia terpaksa harus dikurung di ruang isolasi kemudian dirukiah. Setelah melihat jejak rekam dari si Jepri dan kebetulan negaranya memang membutuhkan sosok seorang pemimpin Jepri sepertinya memang layak jadi presiden. Tapi masalahnya Jepri harus dirukiah dulu karena dia sudah terdoktrin oleh hasutan-hasutan si Sen. Mike coba melakukan pendekatan dengan Sang Presiden baru melalui video-video yang dia perlihatkan. Di mana dalam video-video itu para pejabat tinggi negara menyampaikan harapannya kepada para awak kapa Nathan James agar pulang ke Amerika sambil membawa penawarnya. Mike pun memperlihatkan penawar yang berhasil mereka ciptakan untuk kesembuhan dunia. Tanda kalau mereka bukanlah orang jahat. Tak hanya itu Mike juga memperlihatkan rekaman kejahatan anak buah si Ramsey yang telah membunuh Dr. Hunter termasuk menghancurkan lab-lab yang ada di seluruh Amerika. Makanya Kapten Tom menculiknya karena dia tidak ingin Presiden Jepri ada di pihak yang salah. Bukannya sadar Jepri malah terlihat membuka pail yang berisi rekaman si Sen sedang berhotbah. Tom yang melihat itu segera masuk ke dalam sambil santui menawarkan kopi. Tapi si Jepri langsung ngegas dengan mengatakan bahwa penculikan terhadap dirinya ini bisa berakibat hukuman mati buat Tom. Dia mengaku sudah percaya pada Sen bahwa dialah orang yang bisa membawa dunia ke arah perubahan yang lebih baik. Jepri juga mengukapkan mulai setuju dengan pola pikir Sen yang terus mengumpulkan orang-orang kebal virus karena hidup di dunia ini memang diperlukan kekuatan. Menyinggung soal vaksin Siracel yang mungkin saja hanya akan bertahan sampai 6 bulan saja. Karena virus itu akan terus bermutasi dan tentunya akan memerlukan vaksin yang berbeda lagi. Tom terus memancing Presiden dengan sejumlah pertanyaan yang salah satunya mengenai kenapa Ramsey masih diam di Amerika dan Jepri tidak jadi dibawa ke New Orleans. Jepri yang tidak bisa menjawab meyakinkan Tom bahwa kapal selam mereka pasti sedang mengalami masalah. Kemungkinan rusaknya kapal selam itu Tom coba diskusikan dengan para bawahannya mengingat ancaman mereka juga semakin menghilang tanpa jejak. Untuk memastikannya Kapten Tom menugaskan Mike agar menggunakan kapal kecil tanpa suara untuk mencari lokasi keberadaan mereka yang kemungkinan besar berada di selatan Tenggara. Tom kembali masuk ke ruangan Presiden mengatakan bahwa dia tidak pernah berusaha memanipulasinya. Meskipun sekarang dia jadi tahu bahwa kapal selam itu dalam kondisi rusak. Dia hanya ingin memberitahu Presiden tentang pengorbanannya selama ini demi negara yang dicintainya. Ketika masih muda Tom rela menjadi Bang Toyib hanya pulang 3 tahun sekali ke rumah karena dia selalu berpatroli untuk menjaga keamanan laut negaranya. Sampai ketika pandemi ini terjadi dia rela meninggalkan anak istrinya demi sebuah misi menyelamatkan negara dan dunia. Mirisnya karena terlalu memikirkan orang lain istrinya meninggal pun dia tidak tahu. Bahkan sekarang dia harus menitipkan kedua anaknya yang berhasil selamat pada kakeknya yang sudah tua dan memiliki riwayat penyakit jantung. Jujur sebenarnya Tom juga tak ingin menjadi seorang ayah yang gagal tapi dia terlanyur disumpah bahwa dia akan membela dan melakukan apapun demi negara yang dicintainya. Mendengar cerita Tom Jeffrey sepertinya mulai tersentuh dan ingin curhat juga mengenai keluarganya yang terpapar virus. Di saat Jeffrey udah mau terbuka si Jeter malah masuk mengabari Tom ada sesuatu yang harus dia dengar di siaran radio. Yah entah apa yang terjadi karena tiba-tiba saja banyak siaran radio yang memojokkan tentang kapal Nathan James ini. Mereka bilang bahwa kapal Nathan James sama sekali tak memiliki penawarnya dan selama ini mereka hanya diberi angan-angan saja. Mengajak semua elemen masyarakat agar menyerang kapal pimpinan Tom ini jika mereka melihatnya. Sedangkan si Jeffrey terus dihantui kisah kelam tentang keluarganya. kembali ke si Tom yang terus melihat surat muatan milik si Jeffrey termasuk kisah kelamnya dari arsip gedung putih. Setelah mengetahui yang sebenarnya Tom kemudian mencari si Jeffrey ke tiap ruangan tapi tidak menemukannya. Nolan memberitahu bahwa Presiden sedang melakukan tapa di dalam toilet. Karena curiga Tom langsung mendobrak pintu toilet itu dan benar saja si Jeffrey sudah dalam keadaan bersimbah darah. Dari sana Meg mulai pesimis sepertinya tak ada yang bisa mereka harapkan lagi dengan sosok Jeffrey. Tapi Tom masih percaya kalau si Jeffrey bisa berubah. Apalagi sekarang mereka sangat membutuhkannya setelah rakyat negaranya sendiri memusuhi mereka. berharap dengan adanya Presiden di dalam kapal mereka dapat merubah lagi pikiran semua orang. Setelah keadaannya mulai membaik Tom memberitahu Jeffrey bahwa dia sudah mengetahui kenapa selama ini Jeffrey merasa bersalah. Menunjukkan foto anak laki-lakinya yang dulu pernah kuliah di Michigan. Jadi ceritanya si anak ini terpapar pirus ketika kuliah dan Jeffrey yang ingin menyelamatkan putranya terpaksa membawa anaknya itu pulang ke Florida meskipun dia harus melanggar protokol keamanan. Alih-alih menyelamatkan sang putra, istri, dan anak-anaknya yang lain malah terpapar karena pirus yang dibawa oleh anak laki-lakinya tersebut. Alasanta mau melihat keluarganya menderita karena pirus, Jeffrey kemudian nekat membunuh keluarganya sendiri dengan cara mencekik mereka. Makanya sampai saat ini dia sangat menderita dan merasa bersalah atas pengkhianatan yang dilakukan pada keluarganya sendiri. Sambil menangis, Tom mengingatkan si Jeffrey tentang manusia yang tak akan pernah lepas dari kesalahan. Mencontohkan dirinya yang telah membunuh banyak musuh padahal dia tahu orang-orang yang dia bunuh itu belum tentu orang jahat. Bisa jadi mereka melakukan itu atas dasar perintah atasan atau negaranya. Padahal hatinya sendiri tak menginginkannya. Intinya sekarang dia harus melakukan penebusan dengan kebaikan bukan penyesalan yang diakhiri dengan bunuh diri. Saling curhat dari kedua pemimpin itu akhirnya membuat keadaan Jeffrey perlahan mulai bisa berpikir normal dan bisa menerima asupan positif. Itu terbukti ketika Jeffrey bersedia memberitahu para staf kapal tentang kondisi yang dialami kapal selam dua ramseh bersaudara itu. Termasuk para pengikutnya yang sudah mencapai puluhan ribu bahkan lebih di Amerika. Dalam kesempatan itu Rachel juga memperlihatkan boneka virus itu pada Jeffrey sebagai bentuk penegasan bahwa selama ini Jeffrey telah mengikuti orang-orang jahat yang tega membunuh anak-anak. Berharap Jeffrey bisa membantu Kapten Tom dengan memanfaatkan jabatannya sekarang yaitu sebagai Presiden. Tom lalu membawa Jeffrey ke ruangan barunya lengkap dengan atribut kenegaraan dan untuk pertama kalinya Tom memberi hormat kepadanya sebagai Presiden Amerika. Sekarang kita akan bertemu dengan si Sergei yang mulai siluman setelah mengalami luka tembak kemarin. Tom meminta Rachel agar melakukan pendekatan terhadap Sergei siapa tahu dia bisa dimanfaatkan. Ya, meskipun Tom tahu bahwa si Sergei adalah orang licik, bau mulut, dan orang yang menyebabkan kematian istrinya dengan virusnya, tapi kalau dia memang bisa membantu Rachel, dia akan menerimanya. Keesokan paginya Jeffrey terlihat masih canggung seolah-olah belum siap untuk menjadi Presiden. Hal itu dapat dirasakan Tom, makanya dia meminta Jeter agar menjadi penasehat buat Presiden. Sedangkan Rachel terpaksa melakukan pendekatan pada si Sergei atas perintah Tom, meskipun hatinya menolak. Memberitahunya bahwa sekarang dia lagi mengerjakan ide menguapkan vaksinnya. Siapa tahu Sergei tertarik dengan idenya tersebut dan mau membantu mengerjakannya. Singkatnya, Rachel membawa Sergei ke labnya mempresentasikan ide penguapan vaksinnya itu. Sambil memberitahu Sergei bahwa ide ini berawa dari mentornya yaitu Dr. Hunter. Tapi si Sergei malah pura-pura tidak mengenalnya padahal Rachel tahu kalau si Sergei lah orang yang memberitahu tempat tinggal Dr. Hunter pada kelompok si Ramsey. Rassel kemudian mengabari Tom tentang diskusi ilmiahnya dengan si Sergei bahwa dia membutuhkan remis air tawar untuk penguapan vaksinnya. Dengan begitu Tom langsung meminta kusir kapal untuk menggerakkan kapalnya ke dekat danau agar selain mencari remis air tawar mereka juga bisa mengontrol keberadaan kapal selah musuh. Sementara itu Jetar membawa sang presiden ke dapur bukan untuk nyiksik bawang tentunya melainkan dia ingin presiden menentukan menu makanannya sendiri. Tapi Jeffrey malah diam terpaku tak memilih satupun menu yang ditawarkan bacon. Membuat si Jeffrey semakin tidak pede dengan jabatannya yang dia pegang saat ini. Karena jangankan menentukan permasalahan negara soal perang bansos dan sebagainya menentukan makan siang aja dia tidak tahu. Padahal mati gak ngomong aja sulit amat eh ya. Bodo anjing presiden te. Jetar yang tahu kalau Jeffrey belum menyadari posisi pentingnya terus berusaha meyakinkannya bahwa seluruh awak kapal sangat mempercayainya. kembali keleb Rasel dibuat kesal oleh si Sergei karena dia malah antusias mengomentari foto Rasel dengan kekasihnya si Abdul daripada membahas paksin. Setibanya di Darmaga tim segera berpencar untuk mencari para kaum kebal virus itu. Buk melihat seseorang berlari lalu mengejarnya. namun ternyata itu hanyalah sebuah pancingan karena kali ini Brooke ditodong oleh para remaja bersenjata. Tapi tim yang baru tiba segera balik mengepung mereka. Tom lalu mengajak pemimpin mereka yang bernama Dias untuk bertanya alasan kenapa mereka jadi seperti ini. Jadi beberapa hari lalu ada segerombolan orang yang menawari mereka makanan dan juga senjata. Tapi dengan syarat mereka harus membunuh para awak kepal Nathan James. Para bocah bulu kumut ini mengaku sebenarnya dia juga tak mau melakukan itu tapi karena dia membutuhkan makanan yah terpaksalah setuju. Tom berjanji akan membantu Dias dan kawan-kawan asalkan Dias juga mau membantunya. Setelah lama berdiskusi dengan teman-temannya Dias akhirnya setuju memancing para penjahat itu asalkan Tom mengizinkannya ikut berperang melawan mereka. Karena ini adalah kesempatannya melampiaskan hasrat yang sejak kecil ingin menjadi hancip. Meskipun remis yang dibutuhkan Rasel dan Serge telah tiba tapi si Beatrice dan Miller berharap penelitian itu gagal karena Dias sangat benci dengan Serge Dias selalu menunjukkan arah jalan yang sering dilalui oleh para penjahat itu termasuk tempat mengintai yang sering dia dan teman-temannya gunakan tapi sekali lagi Tom mengingatkan bahwa dirinya hanya memperbolehkan Dias untuk ikut bertempur sementara anak-anak lainnya harus diangkut naik perahu karet menuju kapal Nathan James kembali ke si Rasel yang masih bingung kenapa tikus-tikus ini tidak mati padahal dia sudah memasukkan darah si Serge ke dalam tubuh tikus-tikus itu yakin kalau virusnya berada di suatu tempat dalam tubuh si Serge bersama dalam urutan stabilitas tubuhnya alhasil Rasel masuk ke kamar si Serge merayunya agar dia mengatakan apa yang Rasel belum ketahui tentang tubuhnya setelah itu Rasel pun mendapatkan informasi tentang yang ingin diketahuinya kembali ke tim yang berada di lapangan setelah menembakkan suar merah ke langit Tom mengunci Dias di dalam kontener tak lama kemudian pasukan musuh pun datang dan terjadilah perang sengit di antara keduanya ketika akan naik ke atas kapal bocah-bocah ini baru ngeh kalau teman mereka bernama Cody tidak ada dalam rombongan usut punya usut si Cody ingin ikut berperang bersama pasukan angkatan laut Dias yang mendengar kabar itu dari siaran radio berusaha keluar mencari temannya sambil berperang tangos captured copy that service keo adjust 10 yards Tom akhirnya menemukan Cody tapi sayangnya sudah dalam keadaan tak bernyawa tiba-tiba seorang musuh datang dan hampir membuat Tom jadi pocong tapi Dias keburu menyelamatkannya mereka terlihat begitu menyesal karena tidak bisa menyelamatkan Cody apalagi melihat ekspresi si Repit yang nampak begitu kecewa yah wanita asal Israel ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap Tom pada Brooke dia mengaku sudah 2 tahun menjaga jalur di perbatasan gajah dan sering melihat anak-anak tewas di hadapannya dia kira setelah dia ditugaskan di luar negeri dia tidak akan melihat hal seperti itu terjadi lagi namun nyatanya komandannya sendirilah yang menjadi biang eksploitasi anak-anak itu dengan memanfaatkan mereka untuk ikut berperang waduh kayak yang betul aja kamu mah repit bicara teh yah lempar batu sembunyi kokot kamu mah padahal seluruh dunia juga udah tahu negara siapa yang paling kejam Tom sendiri mengamankan tiga handphone yang diduga digunakan para penjahat itu untuk melakukan komunikasi tapi anehnya tak ada satupun HP yang berisi panggilan ataupun pesan teks yang ditemukan di dalamnya untuk pertama kalinya sebagai presiden Jeffrey mulai mengemukakan rencananya di hadapan para setap kapal pertama mereka tahu bahwa kaum kebal itu sebagian besar hidup dilepas pantai dengan perahu dan mungkin saja saat ini mereka sedang kekurangan bahan bakar makanya dia harus menimbun bahan bakar di setiap pom-pom sepanjang jalan selanjutnya mereka harus meyakinkan orang-orang bahwa mereka ada di pihak yang sama dengan cara memberikan obat bagi siapapun yang membutuhkan sementara itu Dias merasa bersalah atas kematian temannya menyesal kalau saja waktu itu dia menuruti Tom agar tidak ikut bertempur mungkin Cody juga tidak akan tewas nah setelah Rachel mendapatkan yang dia mau Rachel juga diam-diam telah memisahkan gen dengan virus yang ada di dalam tubuh si Sergei melalui cairan impus yang dia berikan itu tandanya umur malaikat maut ini akan segera berakhir setelah membunuh Sergei Rachel mengambil sebagian alat pitasi Sergei untuk kebutuhan penelitiannya sedangkan Tom mempersiapkan helikopter untuk mengantar teman-teman si Dias pergi ke tempat aman namun Tom sangat terkejut mendengar kematian Sergei akibat transpusi buruk dari luka tembaknya Nils pun membenarkannya dan dia mengaku hanya mengambil sebagian organ si Sergei untuk kepentingan penelitiannya sedangkan Mike mengintrogasi para tawanan bagaimana mereka bisa menggunakan HP padahal di dalamnya jangankan sinyal foto selfie pun dia tidak menemukannya tapi saat ini tiga orang tawanan itu belum mau berkata apapun sementara mereka berkumpul membahas tentang rencana menepikan kapalnya di New Orleans tapi tetap mewaspadai kapal selam yang mungkin saja sudah diperbaiki pihak lawan dan untuk mengetahui rencana Ramsey mereka akan berusaha merusak jaringan telepon termasuk membongkar isi HP yang dibawa oleh para tawanan tadi kembali ke Sirasell selain mengerjakan vaksin serbuk agar bisa ditebarkan melalui udara dia juga sedang mengerjakan terobosan baru yaitu menyebarkan vaksin secara efisien layaknya si Sergei yang menyebarkan virus melalui mulut baunya jadi cukup dengan menghahkan napas ke orang yang terpapar maka orang tersebut bisa sembuh masih di dalam kapal Lieutenant Garnett kini menginterogasi si Miller yang saat itu ditugaskan untuk mengawasi penelitian yang dilakukan Rasel dengan Sergei sebelum tewas dimana si Miller mengatakan kalau awalnya Sergei terlihat sehat-sehat aja lalu ketika Rasel mengganti cairan impusnya Sergei langsung sekarat seperti orang yang terkena virus hasil investigasi itu Garnett sampaikan pada Tom dan membuat Tom curiga jangan-jangan Rasel membunuh Sergei secara sengaja tapi apapun itu dia ingin mengumpulkan semua bukti terlebih dahulu sebelum menuduh Rasel sebagai pembunuhnya dengan begitu Garnett langsung masuk ke ruang lab lalu meminta izin Rasel untuk melakukan penyelidikan terkait tewasnya si Sergei Kara mendeteksi setidaknya ada 50 kapal kecil tanpa sonar yang berada di New Orleans dan besar kemungkinan mereka semua menunggu kedatangan kapal Nathan James ini tapi Tom tetap mengingatkan Kara agar selalu waspada karena Ramsey bersaudara bisa saja membuat kejutan apalagi kapal setelah mereka belum terdeteksi lagi keberadaannya saat sibuk sedang mengerok jengot dan bauk tiba-tiba si Rapid masuk dengan alasan toilet wanita lagi ada masalah tapi ketika melihat tubuh sibuk yang seksi seperti gapura alun-alun Rapid jadi Sagne berusaha menggodanya untungnya sibuk kuat iman segera istighfar dan hanya bisa melihat BHC Rapid nyangsang di balik pintu Chung dan Lin yang memeriksa HP para penjahat itu menemukan adanya sebuah permainan deadman di dalamnya namun nyatanya permainan itu bukanlah permainan biasa melainkan akses agar mereka berkomunikasi melalui jaringan bluetooth lalu mengubahnya menjadi walkie-talkie mereka dapat berkomunikasi asalkan jarak dari HP ke HP lainnya tidak lebih dari 82 meter dan pastinya kapal Nathan James ini tidak akan mendapatkan sinyal karena letak mereka yang di atas laut terlalu jauh dari jangkauan artinya anak buah si Ramsey yang tersebar memiliki HP setiap 82 meter untuk memastikannya Tom memanggil salah satu tawanan bernama Plea untuk menjelaskan bagaimana cara membuka kode akses ponsel-ponsel itu jika dia mau kerjasama maka presiden akan memberikan pengampunan resmi kepada dirinya beralih ke si Mike yang kali ini terpaksa harus menginterogasi Rasel terkait kematian si Sergei meskipun dia tahu bahwa kali ini Rasel sedang mengerjakan terobosan baru terkait vaksinnya dari hasil penyelidikannya Lieutenant Garnett meyakini bahwa Rasel sengaja mencampurkan racun ke dalam impusan si Sergei hanya saja dia belum tahu apa motif sebenarnya hingga Rasel berbuat seperti itu kekecewaan juga diungkapkan oleh Dr. Milowski karena gara-gara Rasel semua dokter jadi dicurigai tapi apapun itu dia tetap akan mendukung dan menyuruh Rasel agar cepat menyelesaikan terobosan barunya sebelum Kapten Tom melarangnya masuk lab kembali alhasil Rasel pun segera masuk ke labnya menyuntikkan vaksin itu ke tubuhnya lalu menghahkan uap yang ada di mulutnya pada seekor tikus yang sudah diberi pirus jika dalam beberapa hari tikus itu tetap mati maka apa yang dikerjakannya selama ini telah gagal tak lama kemudian Nolan datang seolah-olah memberi semangat pada Rasel dan tidak terpengaruh sama omongan orang-orang di dalam kapal karena baginya Rasel tetaplah seorang penyelamat yang membuat mereka semua bisa bertahan hidup sampai sekarang Rasel kemudian menemui Tom membicarakan tentang terobosan barunya yang akan menyebarkan vaksin tanpa memerlukan obat lab ataupun menyebarkannya melalui pesawat udara itu dia dapatkan dari hasil menginsolasi mutasi pada paru-paru si Sergei tapi si Tom sepertinya gak begitu menanggapi soal itu karena dia ingin Rasel jujur kenapa dia melakukan pembunuhan terhadap Sergei pertanyaan itu membuat Rasel tersinggung dan memicu perdebatan di antara keduanya sampai pada akhirnya Rasel mengakuinya karena dia pikir telah melakukan hal yang benar yaitu membunuh monster yang telah membunuh miliaran orang di dunia Tom dan Presiden melakukan pertemuan secara pribadi membahas tentang hukuman apa yang akan mereka berikan kepada Rasel karena di satu sisi dia adalah seorang penyelamat namun di sisi lain mereka tetap tak boleh membenarkan pembunuhan secara disengaja sebagian tim sengaja diturunkan untuk mencari sinyal komunikasi musuh tiba-tiba ponsel itu mendapat sebuah pesan masuk yang berisikan they hear mereka disini artinya keberadaan kapal Nathan James ini sudah diketahui oleh pihak si Ramsey seketika Tom mempersiapkan para awak kapalnya untuk siaga tempur dan benar saja talama setelah itu giliran kapal mereka yang diserang oleh empat nuklir sekaligus Tom lalu mengambil pencegahan dengan membalas serangan mereka sembari menghindari terpedo selamat menikmati Tom hanya berhasil menghindari tiga terpedo namun tidak dengan terpedo yang keempat Danny meminta izin pada Tom agar membiarkannya tetap dalam perahu karet karena dia ingin memberikan bantuan kepada para korban kapal yang hancur Tom sendiri mendapat telepon dari Sen yang memberitahu bahwa musuh Tom akan semakin banyak ya bagaimana tak banyak setelah sebuah video yang sudah diedit tiba-tiba diputar yang memperlihatkan seolah-olah kapal Nathan James lah yang menembaki kapal-kapal kecil itu Tom merasa aneh kenapa bisa ada sinyal masuk ke HP si Plea padahal padahal jarak antara kapal dengan daratan masih 16 km bukankah jarak antara HP-HP itu hanya sekitar 82 meter mereka yakin ada seseorang yang memprogram ulang jaringan itu sehingga sinyal itu bisa bekerja dengan bluetooth di lain sisi dokter Milowski memeriksa tikus hitam yang kemarin dihah oleh Russell dan ternyata masih hidup artinya eksperimen Russell telah berhasil dia pun memberitahukan hal itu pada kapten Tom bahwa mereka gak perlu lagi alat suntik untuk mengobati orang hanya perlu berjabat tangan berpelukan dan semacamnya mereka sudah bisa mengobati orang-orang yang terpapar tapi Tom tampak tidak terlalu antusias setelah apa yang dilakukan Russell pada Sergei Tom masih memberikan izin pada Russell untuk memasuki labnya tapi tidak dengan ruangan lain bahkan dia akan menyerahkan Russell ke pihak berwenang jika kapal ini sudah berada di daratan agar Russell bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya ya bisa kita dengar kalau masyarakat New Orleans menyalahkan kapal Nathan James atas peristiwa peledakan kapal semalam kapal Nathan James sendiri mengalami kerusakan pipa dan sonar setelah mengalami hantaman dari terpedo musuh sementara tim yang berada di lapangan terus membantu para korban yang masih pada selamat Danny melapor setelah melakukan penyelidikan investigasi dan reka ulang adegan dia yakin bahwa kapal-kapal itu sudah ditanam bom terlebih dahulu lalu diledakkan setelah kapal Nathan James terlihat mendekat agar seolah-olah mereka lah yang melakukannya hal itu diperkuat oleh rilisan video Shisen yang menyalahkan Tom CS sekaligus mengajak semua elemen masyarakat untuk memburu kapal perang Amerika itu Shane terdengar memuji seseorang bernama Pelkri tapi si Pelkri ini orangnya gak ada di sana dan katanya dia telah bekerja dengan sangat baik mulai dari pengeditan video sampai rilisan video Tom menemui Russell bertanya apakah metode penyebaran vaksin itu sudah bisa dilakukan Russell menjawab bisa tinggal butuh daratan yang dihuni para penduduk untuk mengujinya Presiden juga memanggil Tom dan Mike terkait selalu adanya logo Pelkri di setiap video yang dirilis oleh Shane curiga jangan-jangan orang yang ada di balik logo inilah yang selama ini membantu Shane Nolan menemukan ada yang aneh dengan sinyal ponsel itu sinyalnya langsung naik 100% ketika diarahkan ke arah yang tepat Tom juga meminta Kara agar menerbangkan drone menyisir lokasi yang dicurigai sebagai sumber sinyal itu tak lama setelah itu mereka menemukan sebuah tambang pengeboran minyak di laut lepas sedangkan Presiden berusaha membuat video konfirmasi sebagai balasan video yang dirilis Shane pagi tadi yang intinya apa yang dikatakan si Shane itu tidaklah benar justru kapal Nathan James inilah satu-satunya lab yang akan memberikan penawarnya hanya saja mereka belum tahu bagaimana cara menyebarkan video tersebut tapi Tom meyakinkan Presiden bahwa dia akan melakukan apapun bahkan siap mengorbankan nyawanya asalkan video ini bisa disiarkan dipimpin langsung oleh Kapten Tom pasukan langsung bergerak menuju tempat pengeboran minyak itu about me about the behind this spread of this deadly Bible this plague has killed men we are still one nation let's restore this great nation together speech of a lifetime Mr. President secure the rib once aboard the oil we'll be able to hear everything that happens on the oil disana Tom menemukan sebuah panel yang diatasnya terdapat sebuah antena Tom menebak kalau memang tempat inilah yang dijadikan pusat sinyal para penjahat itu tak berselang lama seorang wanita tiba-tiba terlihat berlari dari tempat itu Tom melihat logo pelkri di tas yang wanita ini bawa itu berarti mereka telah menangkap orang yang sedang mereka cari wanita bernama asli Paleri ini mengaku bahwa dia bukanlah bagian dari kaum kebal virus dia bersedia membantu Sen karena menganggap mereka sama-sama memiliki musuh yang sama yaitu angkatan laut AS yang menyebarkan virus Paleri berkata bahwa jaringannya hanya menyebarkan berita kebenaran makanya sampai sejauh ini dia memiliki 6 juta pelanggan tak terlacak di seluruh dunia Tom coba menyadarkan Paleri bahwa dia ada di pihak yang salah fakta sebenarnya adalah kapal Nathan James inilah yang diserang oleh kapal selam si Sen Sen ingin menghancurkan Nathan James karena kapal ini adalah satu-satunya lab yang memiliki obat vaksin itu Sen ingin menghancurkan semua obat vaksin agar dunia ini hanya dihuni oleh kaumnya saja yang kebal terhadap virus tapi si Paleri tetap gak percaya bahkan menolak permintaan Tom agar dia mau menyebarkan video pidato Presiden Amerika yang baru akhirnya Tom mengancam akan merusak semua fasilitas pemancar yang ada di tempat ini kita ke Siplea salah satu tawanan kapal yang sepontan kepikiran mempitnah angkatan laut dengan memanfaatkan video yang sudah diedit itu Alhasil para warga pun balik memburu Nolan dan Danny yang sedari tadi berusaha menolong para korban karena tak mau ada yang terluka Danny dan Nolan sengaja menembakkan senjatanya ke atas langit kembali ke tempat pengeboran minyak dimana kali ini mereka didatangi oleh sebuah perahu cepat yang mengitari tempat pengeboran itu masalahnya kapal itu ternyata dinaiki dua orang dan satu orang lainnya terlihat memegang RPG dalam situasi seperti itu Paleri coba melarikan diri yang kemudian diikuti oleh Tom Helikopter penyelamat memang berhasil menghancurkan kapal musuh tapi situasi di dalam pengeboran semakin tak terkendali akibat kebocoran gas dan juga api sisa ledakan Paleri sempat terjebak di dalam puing-kuing rentuhan besi yang terbakar beruntung Tom keburuk menyelamatkannya singkatnya singkatnya helikopter berhasil membawa tim kembali ke kapal meskipun mereka agak berhasil membawa jasad Lynn Walker Cung yang sudah sekarat harus menghembuskan napas terakhirnya di dalam kapal kebanggaannya Tom sendiri ternyata memiliki luka parah akibat pecahan peluru sehingga Rassel harus segera mengoperasinya tak lama berselang giliran Rapit yang tewas dihadapan Brooke dan juga Tyler tapi untungnya Tom berhasil diselamatkan setelah lama tak sadarkan diri Rassel memberitahu Tom bahwa semua awak kapal panik termasuk dirinya karena dikira Tom akan menjadi korban kelima yang tidak selamat malamnya seluruh awak kapal melakukan penghormatan terakhir untuk para pejuang yang telah tewas I'm not gonna put a silver lining today we grieve but tomorrow we do press on here I am Paleri yang melihat itu merasa bersalah karena mungkin gara-gara dia mereka jadi tewas bertanya kenapa Tom menyelamatkannya padahal dia bisa menyelamatkan anggotanya terlebih dahulu tapi Tom tak mau membahas itu karena sekarang dia ingin Paleri membantunya menyerang balik pihak si Ramsey kru kapal mulai menemukan sonar kapal selam yang berada di muara sungai tak jauh beberapa kilometer dari lokasi mereka Tom yang kali ini gak mau kecolongan meminta anak buahnya untuk tidak menyembunyikan kapal dan bila perlu melakukan peperangan secara terbuka sedangkan Alisa membawa Paleri ke ruang kontrol setelah dirinya mengaku siap membantu Tom dan kawan-kawan dalam urusan pertasan sinyal kembali ke si Tom dan Presiden yang lagi membahas tentang sonar mereka yang rusak akibat hantaman terpedok mereka hanya punya satu kesempatan untuk mengetahui keberadaan musuh itu pun jika sonarnya masih aktif karena tanpa sonar mustahil bagi mereka bisa melihat kapal selam itu karena Tom memprediksi akan adanya pertempuran sengit antara kapalnya dan kapal selam musuh Tom berencana akan mengepakuasi Presiden Dr. Russell dan barang-barang yang dianggap penting agar diturunkan di daratan bersama sebagian pasukan terlatih karena setelah pitnah itu menyebar kapal Nathan James bukan lagi menjadi tempat teraman di dunia melainkan salah satu tempat paling berbahaya dan itu memang benar adanya terlihat ketika perahu-perahu warga bersiap untuk melakukan blokade terhadap kapal Nathan James dimana Alisa juga memprediksi hal yang sama kalau kapal-kapal warga itu sengaja mengepung mengarahkan mereka pada kapal selam musuh Burke meminta izin agar Tom memperbolehkannya memerangi kapal-kapal itu tapi presiden tak memperbolehkannya karena mereka dilarang membunuh warga sipil Paleri akhirnya memiliki ide yang lebih baik yakni dia akan menyebarkan berita palsu tentang keberadaan kapal ini untuk memancing kapal-kapal sipil itu menuju ke lokasi lain Tom juga kepikiran jika Paleri bisa melakukan hal seperti itu maka dia juga bisa mengalihkan kapal selam itu ke lokasi yang mereka inginkan tiba di muara sebagian pasukan akan diturunkan agar mengawal presiden rachel dan juga barang-barang lainnya yang dianggap penting dan sebagian pasukan lagi akan melakukan pertempuran dengan kapal selam itu Nolan memberikan pistolnya pada rachel untuk jaga-jaga sedangkan Kara memperingatkan Danny agar selalu berhati-hati di luaran sana jangan sampai nantinya dia membesarkan anak mereka seorang diri Mike mengaku sebenarnya dia ingin berada di kapal ini saat melihat ramsay bersaudara itu dihancurkan oleh kapal Nathan James tapi Tom tak menggubrisnya hanya bisa menitipkan surat buat keluarganya siapa tahu dia tak selamat sementara itu kru yang berada di dalam kapal coba memperbaiki sonar agar aktif saat dibutuhkan lalu ada Kapten Tom yang sibuk mengatur rencana penyerangannya tapi tentu saja setelah kapal warga sipilnya mulai menjauh Paleri sendiri mulai menyebarkan berita palsunya kepada para kapal-kapal sipil dan itu terbukti berhasil setelah kapal-kapal itu meresponnya dengan mengirim pesan satu sama lain lalu berbondong-bondong mengarahkan kapalnya ke arah yang lain tak hanya kapal-kapal sipil Shane pun sepertinya terkecoh setelah membaca pesan dari jaringannya Tom dan para awak lainnya sempat cemas setelah memasuki perairan tenang karena tempat ini merupakan tempat berkumpulnya kapal-kapal sipil untungnya mereka tidak ada dan itu berarti Paleri benar-benar berhasil mengecoh mereka alhasil Tom pun meminta anak buahnya untuk menyalakan sonar sementara itu di kemp pengungsian Presiden dan yang lainnya berharap segera dapat kabar baik dari Kapten Tom agar mereka bisa kembali lagi ke kapal tiba-tiba satu orang melintas sambil membawa anaknya yang terpapar Russell segera mendekati mereka meskipun Mike sudah melarangnya tapi ayah dari anak itu tiba-tiba datang sambil menodongkan senjatanya membuat suasana jadi tegang Russell terus berusaha meyakinkan si bapak dengan berkata bahwa dia bisa menyembuhkan anaknya istrinya yang percaya niat baik Russell segera menyuruh suaminya untuk melepaskan senjata dan jika tidak mau maka gak ada jatah malam Jumat akhirnya suaminya pun nurut dan Russell segera menularkan vaksinnya keluarga kecil itu mengaku ketakutan karena mereka kira tim ini dari kaum kebal yang sengaja memberi mereka virus tapi mereka memberitahu tim bahwa kapal selam itu telah mempersiapkan alat berat di tepi pantai niatnya sih buat ngancurin kapal Nathan James mendengar hal itu Mike langsung bergerak mencari keberadaan mereka di pihak lain Ramsey bersaudara ini baru ngeh bahwa mereka telah ditipu dan dia yakin palerilah yang ada dibalik semua ini kembali ke lautan kapten Tom menyuruh anak buahnya agar mematikan seluruh mesin lalu menyalakan sonar karena mereka akan siap-siap menyerang kapal selam itu namun karena musuh masih belum terlihat Tom akhirnya mematikan sonarnya kembali pihak musuh mengaku sempat mendengar adanya suara tapi hilang kembali Sen yang merasa aneh meminta anak buahnya untuk mematikan sonar saat situasi seperti itu Tom benar-benar mengandalkan instingnya berharap ada bisikan dari nyeri rokydul lalu setelah itu Tom menyuruh Kara agar menyiapkan torpedo lalu membanting setir ke arah 095 dan ketika dua kapal ini menyalakan sonar mereka kaget karena kapal Nathan James berada tepat di atas mereka agar mendapat ruang temak yang pas Kapten Tom meminta kusirnya untuk melaju dengan kecepatan penuh begitu pun dengan kapal musuh sialnya karena terlalu panas sonar mereka jadi tak berfungsi itu berarti Kapten Tom harus menggunakan instingnya kembali terpedo itu berhasil menghantam kapal selam musuh tapi kapal si Tom juga terhantam di bagian altirerinya Tom yang belum tahu kalau terpedonya berhasil mengenai kapal selam itu merasa panik karena dia telah kehabisan senjata berat dan yang tersisa hanya peluru kecil saja beralih ke kem pengungsian dimana anak kecil yang tadinya terkena pirus kini perlahan mulai membaik Tom yang kehabisan senjata terpedonya terpaksa harus mengarahkan kapal ke perairan dangkal untuk menghadapi pertempuran selanjutnya di atas permukaan air sesuai dugaan Tom pihak musuh juga sepertinya harus muncul ke permukaan karena kapal mereka mengalami kerusakan parah di waktu yang sama pasukan Mike menemukan rudal darat yang sudah dipersiapkan untuk menembak kapal Nathan James yang sudah berada di bawah bidikan mereka alhasil mereka pun harus segera cepat bergerak sebelum musuh melepaskan rudal balistiknya di saat yang sama kapal selam itu muncul ke permukaan tepat di hadapan kapal Nathan James dan bersiap untuk saling menembak di darat Tom CS berhasil mengalahkan musuh dengan susah payah akhirnya kapal selam itu tewas yang membuat para awak kapal bisa bernapas lega termasuk pasukan darat dan juga orang-orang yang berada di kemp pengungsian dan itu sekaligus mengakhiri sepak terjang ramsei bersaudara berita kemenangan tim atas kapal selam dan cara baru rasil dalam menyembuhkan orang-orang yang terpapar disampaikan langsung oleh presiden melalui video resminya dan dia akan menyebarkan obatnya ke tiap-tiap daerah dengan cara mendaratkan kapalnya ke seluruh dermaga dan pelabuhan berharap para warga yang terpapar akan berkumpul di tempat yang sudah mereka jadwalkan tapi masalahnya mereka harus tetap mewaspadai si kepin pemimpin kultus kebal yang merupakan orang berpengaruh ketiga setelah dua ramsei bersaudara karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa dia belumlah tewas dan ditakutkan akan berbuat pulah dalam kesempatan itu Rasel juga mengatakan akan memberikan suntikan penguat agar para kru kapal bisa menularkan vaksinnya seperti apa yang dia lakukan pada anak kecil kemarin di hutan agar semuanya mengerti Rasel lalu mempraktekkan cara menularkan vaksin itu pada Miller pertama-tama mereka harus menggenggam tangan saling bertatapan lalu meniukan napas secara perlahan hah nah seperti itu tapi si Miller gak mau melakukannya selain gerogi dia juga habis makan luntek dan balado jengkol sementara itu presiden coba berkomunikasi dengan Kapin memintanya menyerahkan diri dan presiden berjanji akan memberikan pengampunan buat dirinya tapi si Kapin menolak menegaskan bahwa dia akan tetap melanjutkan teror sedangkan Jeter memperingatkan mertuanya yang berada di Pittsburgh agar jangan dulu ke pelabuhan sebelum situasi sudah dinyatakan aman di lain pihak Kapin mengumpulkan HP para pengikutnya agar mereka tidak terlacak sekaligus membawa seragam angkatan laut menuju pelabuhan Pittsburgh Nolan berkata pada Rasel bahwa setibanya di daratan Jackson dia akan pergi mencari putrinya sekalian ingin membawa paksin jadul agar tidak ada kadar-kadal warsanya setibanya di pelabuhan Pittsburgh presiden merasa terkejut karena ekspektasi tak sesuai dengan realita dia berharap ada puluhan ribu yang menyambut mereka tapi nyatanya hanya beberapa puluh saja apalagi si Kapin dan anak buahnya membawa sebagian orang-orang yang terpapar itu ke Mempis nah ternyata salah satu alasan kenapa orang-orang di Pittsburgh takut datang ke pelabuhan adalah karena isu yang diberikan Jetter ketika dia melarang mertuanya datang ke pelabuhan sebelum keadaan aman yang mengartikan bahwa pelabuhan Pittsburgh masih rawan sehingga orang-orang tak berani datang ke sana percakapan itu tentunya didengar oleh yang lain karena mereka bicara di saluran terbuka singkatnya Nolan pergi ke sebuah desa untuk mencari putri dan mantan istrinya tapi tetangga mantan istrinya itu mencegatnya karena dikira Nolan orang asing Nolan menanyakan keberadaan putrinya yang sebelum berpisah dia tinggal di tempat ini bapak-bapak bernama Kurt ini memberitahu bahwa anaknya pergi ke Memphis setelah tak keburu mencegat kapal di pelabuhan Pittsburgh sedangkan mantan istrinya tewas ketika terjadi penjarahan di rumahnya kembali ke kapal yang kini sedang berlayar menuju Memphis Presiden berharap akan lebih banyak orang yang menunggu mereka di sana tiba-tiba Jetter masuk lalu meminta maaf karena berkat percakapan dengan mertuanya kemarin membuat misi mereka menyalurkan vaksin menjadi terhambat ketika mau mengisi bensin Nolan melihat ada beberapa orang yang tewas dan satu masih hidup mereka telah melakukan baku tembak dengan kelompok kebal karena berusaha membawa orang-orang yang terpapar pergi ke Memphis ya Tom berpikir tujuan mereka mengangkut orang-orang yang terpapar ke Memphis adalah untuk menginfeksi banyak orang membuat kepanikan sehingga orang-orang tak mau mengangkat panggilan dari kapal ini dikarenakan mereka akan kesulitan jika melakukan vaksin manual Tom menyuruh Russell untuk membuatkan vaksin serbuk aerosol yang nantinya akan mereka sebarkan melalui udara bertempat di Universitas Memphis Capin dan anak buahnya menyamar jadi angkatan laut Amerika berpura-pura akan memberikan vaksin padahal sengaja menyebarkan virusnya agar citra angkatan laut Amerika menjadi jelek Nolan akhirnya bertemu dengan putrinya lalu meminta maaf karena dia tak bisa berada di sisi putrinya selama ini di saat bersamaan tim yang baru tiba di Memphis segera memeriksa Universitas itu dan menemukan orang-orang asing memakai seragam mereka Nolan melihat salah satu petugas di sana mirip dengan foto si Capin yang ada di HP-nya tanda kalau orang-orang ini adalah kelompok kebal segera melaporkan apa yang ditemunya itu kepada para awak kapan Nathan James anak buah si Capin sengaja membawa salah satu orang yang terpapar ke dalam kerumunan warga agar warga yang sehat menjadi terpapar juga helikopter pun datang membasahi kerumunan warga yang sudah sejak lama menginginkan penawar itu agar tak lagi dipandang sebelah mata oleh kaum kebal virus Capin sendiri dibawa ke atas kapal sebagai tawanan Presiden bersedia mengampuni Capin asalkan dia mau menarik semua teror yang sudah dia buat singkatnya setelah tiba di St. Louis Presiden beserta seluruh awak kapal dibuat gembira karena disana sudah ada puluhan ribu warga yang sudah menunggu kedatangan mereka akhirnya para warga itu bisa bersentuhan langsung baik dengan sang presiden ataupun dengan para pahlawan yang sudah bersedia mengorbankan waktu tenaga bahkan nyawa sekalipun demi mengobati umat manusia Nolan memperkenalkan putrinya pada Rasel sedangkan Lieutenant Jeter akhirnya bisa bertemu dengan mertuanya nah di tempat ini juga Jeffrey Messner diambil sumpahnya sebelum memangku jabatan sebagai Presiden Amerika malam harinya di sela-sela pesta Presiden berencana mengangkat Tom menjadi kepala operasi angkatan laut untuk menyelesaikan berbagai masalah mulai dari penyerobotan lahan di bagian timur perabutan kekuasaan di kota-kota besar dan juga pertempuran sumber daya alam di barat daya semua itu harus mereka rencanakan sekaligus kerjakan demi kepentingan Amerika dan dunia sementara yang lainnya kembali melakukan penghormatan terakhir bagi rekan-rekannya yang telah gugur dan tidak sempat merayakan kemenangan setelah mendapat pengampunan khusus dari presiden rachel berniat menyimpan surat perpisahannya di depan pintu tapi karena mereka masih bisa bertemu rachel akhirnya mengatakan langsung bahwa dia ditugaskan presiden untuk berkelana ke tempat-tempat lain yang masih memerlukan vaksin di ruangan berbeda para awak kapal terus meluapkan kegembiraan mereka dan momen tersebut dimanfaatkan denning untuk melamar kara namun di sisi lain hal tak terduga terjadi ketika seseorang tiba-tiba mendatangi rachel berpura-pura meminta vaksin yang padahal ya momen itu menutup film seris lasip season 2 ini dan bisa dipastikan akan ada session berikutnya tapi sebelumnya kita mau lihat komentar para sobat kompat terlebih dahulu ya kira-kira apakah film ini layak diteruskan atau tidak jadi silahkan isi di kolom komentar jika menurut kalian film ini layak untuk diteruskan ke session berikutnya saya Andreas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adios paramios